Kisah Sipedang Buntung Jelit 12 Sekarang begitu Jaka Pekik muncul bersama Ratuhan dan Sari Barulah mereka tahu maksud Raja itu sebenarnya. Mereka sekarang bisa menduga kepergian Jaka Pekik tadi. Agaknya begitu melihat adanya tiga orang tokoh pengawal Mataram itu, Jaka Pekik segera bisa menduga, apabila tiga orang tokoh rahasia itu di sini, orang yang selalu dikawal dan dilindungi pun di sini pula. Ternyata dugaan Jaka Pekik benar. Ratuhan dan Sari sedang berada di dalam rumah Kadipaten Tuban. Dengan kepandainya yang tak lumerah manusia itu, tidak kiyah sulit bagi Jaka Pekik menyelidik ke dalam rumah Kadipaten yang luas itu, sekalipun pada waktu siang hari. Jaka Pekik menemukan Ratuhan dan Sari sedang di dalam taman seorang diri. Ketika itu Ratuhan dan Sari sedang tertawa-tawa kecil seorang diri, sambil mengamati pohon bunga yang tadi amat menarik hatinya. Tadi dari tempat yang agak jauh. Ratuhan dan Sari keheranan melihat sebatang pohon bunga yang daun dan bunganya aneka macam. Batang pohon yang hanya sebuah itu berdaun dan berbunga mawar, ceplok piring, seruni, gambir dan manda kaki. Sungguh menarik sebatang pohon yang dapat berbunga lima macam sekaligus itu. Akan tetapi setelah mendekati, ia menjadi geli dan tertawa-tawa sendiri. Ternyata yang dari jauh amat menarik itu, hanya merupakan akalan tangan manusia saja. Lima batang pohon bunga itu ditanam pada satu tempat. Kemudian batang pohon tersebut dibikin saling membelit, dan makin besar batangnya bisa menjadi satu. Namun walaupun akalan itu sederhana hasilnya sungguh menarik. Pohon yang lima macam bunganya itu, sedap pula dipandang. Tetapi Ratuhan dan Sari kaget dan cepat membalikan tubuh, ketika telinganya yang peka mendengar gerakan manusia yang halus. Tetapi begitu mengenal siapa yang datang, Ratuhan dan Sari terbelalak. Kau ya, aku. Kedatanganku kemari, guna mohon pertolonganmu, kata Jaka Pekik dengan halus. Pekik. Apakah engkau tidak sadar bahwa saat sekarang aku dan engkau adalah musuh Ratuhan dan Sari memperingatkan Samlil mundur? Gustiwan dan Sari sudilah paduka menolong aku, Jaka Pekik membungkuk penuh hormat. Mana bisa jadi, pihak yang sedang bermusuhan bisa saling tolong Jaka Pekik menghela nafas. Ah Gusti benarkah sudah berubah sekarang? Engkau menempatkan dirimu sebagai Putri Mataram, dan menyudutkan aku sebagai orang Surabaya begitukah? Apakah Gusti tak ingat lagi akan hubungan kita dahulu diingatkan hubungannya yang lalu, mau tak mau pipi Ratuhan dan Sari berubah merah. Ia memalingkan mukanya ke tempat lain. Setelah dapat menenangkan hatinya, ia mengamati Jaka Pekik dan bertanya. Hem, apa saja maksudmu Jaka Pekik tersenyum? Tetapi diam-diam jantungnya berdepak keras. Putri yang cantik jelita ini menjadi impian dalam tidurnya. Seorang gadis yang selalu dikenang dan diharapkan menjadi teman hidupnya. Namun apabila ingat akan kedudukannya yang berseberangan, sesungguhnya Jaka Pekik merasa harapannya amir tipis. Aku datang kemari hendak bicara soal perguruan Tuban, Jaka Pekik berterus terang. Hem, begitukah Keras seorang pemuda yang sopan? Ingin mengajak bicara orang, menggunakan Keras seperti maling? Bagaimanakah jadinya nanti kalau orang tahu? Huh, engkau membuat aku malu saja. Orang bisa menduga yang tidak baik, menganggap aku menerima tamu secara sembunyi, Ratuan dan Sari menjawab dengan sikap yang agung dan angkuh, sesuai dengan kedudukannya sebagai raih dalam Sultan Agung. Mendengar pertanyaan itu, Jaka Pekik menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia memang seorang yang kurang pandai bicara. Tetapi ia seorang pemuda yang jujur kolos. Maka atas pertanyaan itu ia merasa terpukul. Ia memang berlaku seperti maling. Bertamu menggunakan care yang tak wajar. Dan perbuatan ini, bagi seorang putri bangsawan seperti Ratuan dan Sari adalah kurang sopan. Namun ia juga merasa, bahwa tak mungkin dapat selekasnya bertemu dengan putri ini, kalau harus melapor. Malah bisa jadi ia ditolak oleh penjaga atau penguasa rumah Kadipaten, karena dirinya seorang laki-laki. Tak gampang seorang laki-laki lebih-lebih masih muda bertemu dengan putri bangsawan tinggi. Akibatnya ia menjadi bingung sendiri. Lalu ia mengembalikan tuduhan Ratuan dan Sari itu, kepada putri itu sendiri. Habis, bagaimana aku dapat bertemu dengan Gusti secepatnya tanpa care begini huh, engkau memang seorang total. Otakmu kau tempatkan di mana ej, Ratuan dan Sari. Ia tak sakit hati oleh kata-kata tajam ini. Hanya ia meringis seperti kerakna trasi, sambil menggaru kepalanya. Ya, aku memang menjadi tolol jika berhadapan dengan Gusti, Ratuan dan Sari tersenyum kecil mendengar jawaban itu dan menyembunyikan senyum tersebut dengan menunduk. Entahlah, ia sendiri memang tidak tahu. Mengapa hatinya ini tak bisa membenci jaka pekek yang kedudukannya sebagai musuh? Terdengar putri ini menghela nafas pendek. Hem, sudahlah semuanya sudah terlanjur. Kau sudah masuk ke taman ini. Sekarang katakan lekas apa maksudmu menemui aku? Aku mohon pertolongan. Ya, pertolongan apa? Berkali-kali kau hanya mohon tolong, mohon tolong, huh sebal aku, Ratuan dan Sari cemberut. Namun walaupun cemberut dalam pandangan jaka pekek makin menjadi cantik saja. Gusti bukankah sudah diketahui umum bahwa oleh Rara Inten, perguruan Tuban diserahkan ke tanganku. Tetapi, paduka telah merubah keadaan sehingga Subine menguasai perguruan Tuban, salahmu sendiri. Kau toh seorang ketua. Mengapa perguruan itu kau wakilkan kepada orang lain ya? Aku memang mengaku salah. Sudahlah, yang sudah terlanjur kurang perlu dibicarakan. Yang penting sekarang, hem, aku minta pertolongan Gusti. Hanya Gusti sendirilah yang dapat menyelesaikan soal ini, soal apa? Huh, engkau ini seorang Raja Gagak Kerimang dan Raja Surabaya pula. Mengapa bicara tidak terang celara Tuan dan Sari, cepat katakan soal apa itu? Aku tidak mempunyai waktu, Gusti titik. Hanya paduka seorang yang dapat mencegah mengalirnya darah dan timbulnya korban manusia, jaka pekek mulai dapat menenangkan hatinya, dan dapat bicara lancar. Aku tadi melihat, di halaman perguruan Tuban telah berhadapan dua kekuatan yang saling kukuh pada pendirian masing-masing setelah antara orang-orangmu dengan orang-orangku dan Rara Inten, apa? Rara Inten Ratuhan dan Sari agak kaget mendengar disebutnya nama itu. Ia menjadi tertarik. Katanya kemudian, Marilah kita duduk di sana. Kita bisa bicara secara baik, jaka pekek tak membantah ketika diajak duduk pada kursi batu, yang terlindung oleh rumpun bunga. Mereka berhadapan terpisah oleh meja batu. Lalu Ratuhan dan Sari memulai. Terangkanlah, apa yang terjadi? Jaka pekek segera menceritakan apa yang tadi dilihat di halaman perguruan Tuban. Ratuhan dan Sari agak kaget ketika Jaka pekek mengatakan, datang bersama dengan Madubala dan Yogaswara. Sebagai seorang yang berotak cerdas dapat memperhitungkan. Kalau benar-benar sampai terjadi bentrokan pihaknya lah yang akan menderita kerugian. Mungkin malah tiga orang pengawal yang masih dibutuhkan tenaganya itu menjadi korban. Ratuhan dan Sari tahu. Tak seorang pun dari pihaknya yang bisa menang melawan Jaka pekek. Dan kalau toh harus menggunakan kekuatan pasukan Tuban keadaannya akan bisa menjadi runyam. Tentu akan terjadi pertempuran antara pasukan Tuban dengan anak murid Tuban. Hal ini bisa menjatuhkan martabat Mataram dalam pandangan Matukawula Tuban. Para Kawula bisa menuduh bahwa datangnya pasukan Mataram di Tuban hanya akan menimbulkan perpecahan. Lalu bagaimana maksudmu Pancing Ratu Wan dan Sari? Paduka harus mencegah pertumpahan darah? Hem, mudah saja pertumpahan darah itu dicegah. Asal pihakmu dan Rara Inten mengalah, tak mungkin terjadi. Mana bisa Jaka pekek mengerutkan alis, menatap peratuhan dan Sari karena mulai kurang senang. Apakah Paduka ingin mencari menang sendiri saja? Gusti tidak berhak mencampuri perguruan itu. Begitu pula aku juga akan lepas tangan. Biarlah orang yang berhak, Rara Inten menyelesaikan sendiri dengan Subinem. Hem, engkau mencari enakmu sendiri. Subinem sebagai ketua perguruan Tuban, akulah yang mengangkat, sahut ratuhan dan Sari Angkul. Mana mungkin aku bisa lepas tangan dari persoalan itu? Pekik, sudahlah. Sekarang aku yang minta kepada engkau. Ajaklah Rara Inten agar mau mengalah dan membiarkan Subinem tetap berkuasa, tak mungkin. Jika terjadi begitu, Paduka hanya membuat aku malu saja. Rara Inten menyerahkan kepadaku. Kemudian Gusti rebut. Sekarang, Paduka sendiri yang harus membuat semua ini beres, kalau aku tak mau tantang ratuhan dan Sari sambil mencibirkan bibir mengejek. Terpaksa aku harus menggunakan kekerasan memaksamu. Begitu keputusanku pengecut. Kau hanya berani kepada perempuan, wajah jakapekik berubah merah malu, tetapi juga penasaran. Mengapa kau katakan aku pengecut-pengecut ya pengecut? Berapa kali engkau minta bantuan pikiranku? Tetapi apa balasanmu? Malah sekarang kau ingin main paksa. Kalau aku menjerit, apakah kau bisa membersihkan namamu jakapekik menggaruk gerak kepalanya lagi yang tidak gatal? Setiap berhadapan dengan putri ini, segala kesaktiannya tiada gunanya. Akhirnya ia berkata, Gusti, sudilah Paduka menolong kesulitanku. Gusti, hanya kaulah yang bisa menyelesaikan soal yang aku hadapi sekarang ini. Gusti Wan dan Sari, apakah kau tak kasihan pada Kura Tuhan dan Sari tersenyum kecil? Ia merasa geli, tetapi juga kasihan terhadap pemuda ini. Ia kagum akan kejujuran dan kelapangan hatinya. Ia takkan mungkin bisa menemukan orang seperti jakapekik ini. Bukankah kalau jakapekik menggunakan kekerasan terhadap dirinya, akan bisa dilakukan tanpa orang dapat mencegah? Walaupun ia melawan, perlawanannya takkan berarti. Paling banter dalam beberapa gebrakan saja sudah akan roboh di tangan pemuda ini. Namun pemuda ini tak mau melakukannya, malah sekarang tanpa malu-malu merengek-rengek memohon pertolongan. Bukankah ini aneh? Pribadi dan watak pemuda inilah yang membuat ia tak bisa marah, sekalipun merupakan musuh. Hem, enak saja kau minta pertolonganku. Tetapi andai kata aku sedia menolong apakah balas jasa mutanya ratuhan dan sari dengan sikap yang angkuh. Akan tetapi sesungguhnya, hatinya lain. Engkau minta balas jasa apa jakapekik balas bertanya. Asal saja tidak melanggar kesopanan, ratuhan dan sari memotong, tidak melanggar kegagahan, dan tidak merugikan nama baik, Hai hai hik, kau masih hafal ratuhan dan sari tak kuasa menahan geli dan ketawanya dan mulut itu ditutup dengan telapak tangan. Jakapekik sendiri tertawa. Ia geli. Teringatlah ia ketika dahulu. Ketika ratuhan dan sari minta agar dirinya melakukan tiga macam permintaannya. Namun jakapekik segera ingat akan keadaan yang mendesak. Ia khawatir kalau di sana telah pecah perkelahian dan khawatir pula telah jatuh korban. Maka ia mendesak. Gusti, sudilah kau menolong. Lekas, marilah kia ke sana enak saja kau mengajak. Huh, apakah kau ingin membuat aku malu, dilihat oleh banyak orang hardik ratu. Wan dan sari. Jakapekik terbelalak kaget. Akan tetapi cepat sadar berbareng gembira. Walaupun ratuhan dan sari belum menyatakan kesanggupannya, ia tahu bahwa puteri ini mengabulkan permintaannya. Gusti, terima kasih. Jika engkau menghendaki sebagai membalas jasa aku sanggup melakukan perintahmu, siapa yang sudah mengabulkan jakapekik terbelalak kaget memandang ratuhan dan sari. Akan tetapi ketika melihat bahwa wajah cantik itu tidak menunjukkan kemarahan, ia tahu puteri itu hanya menggoda. Katanya kemudian, Gusti aku tunggu di luar tembok perguruan tuban. Aku percaya engkau akan datang ke sana. Tetapi kalau Gusti tak datang, bukan salahku, tanpa menunggu jawaban, jakapekik telah melesat pergi melompati tembok taman dan lenyap. Ratuhan dan sari menghela nafas panjang dan memandang ke arah di mana tadi jakapekik menghilang. Ia tahu apa maksud ucapan pemuda tadi. Kalau ia tak turun tangan menyelesaikan persoalan perguruan tuban, tentu jakapekik bertindak sendiri. Diam-diam puteri Mataram ini mengeluh juga menghadapi soal ini. Kalau mau membandel, bertahan pada pendiriannya, akan jatuhlah korban manusia. Kalau Subinem yang mati, bukanlah soal. Tetapi kalau pengawal-pengawal setia itu, tetapi bagaimanakah caranya mengatasi? Mendadak wajah yang cantik ini kembali cerah. Ia telah memperoleh keputusan yang tepat. Satu-satunya jalan yang dianggap paling baik. Dengan gerakannya yang tangkas ratuhan dan sari segera meninggalkan taman itu, masuk ke rumah yang dijadikan tempat tinggal. Ia berganti pakaian ringkas dan tak lupa menyambar pedangnya, lalu digantungkan pada pinggangnya. Tak lama kemudian puteri cantik seperti bida dari ini telah duduk di atas kuda, dipacu cepat menuju rumah perguruan tuban. Demikianlah sebabnya jaka pekik tiba-tiba muncul bersama ratuhan dan sari, dan berteriak menghentikan mereka yang sedang bertempur. Melihat munculnya jaka pekik dan ratuhan dan sari ini salindri cepat memburu. Kemudian jarinya yang kecil runcing menuding ke arah hidung jaka pekik, Hai, Tolol. Mengapa sebabnya engkau muncul di sini? Dan mengapa kau datang bersama dia jaka pekik gelagapan bertemu dengan salindri? Ia tak pernah menduga salindri hadir pula di sini. Untung di dekatnya ada ratuhan dan sari yang cepat berkata, Ah, Mbakio salindri. Syukur kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang. Kemana saja kahkah selama ini hai hai, Hik, masih ingat padaku salindri terkekeh. Tentu saja aku selamat. Kalau sudah mati mana mungkin aku masih bisa bicara? Oh iya, aku tahu sekarang. Bukankah kau datang kemari untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Kau ini bagaimana? Bukan urusannya kok turut campur indri. Jangan kau bersikap begitu, jaka pekik memperingatkan salindri. Kau sendiri, Apa hubunganmu campur tangan jaka pekik? Khawatir kalau ratuhan dan sari menjadi marah karena tersinggung. Namun ternyata dogaan jaka pekik keliru. Ratuhan dan sari hanya tersenyum saja. Soalnya ratuhan dan sari tahu, Bahwa jiwa salindri agak terganggu. Maka putri ini hanya menyambar lengan salindri, Kemudian katanya halus. Biarlah sekarang kita selesaikan baik-baik urusan ini, Salindri tak merenggut tangannya. Menurut saja ia digandeng ratuhan dan sari. Tiga orang pengawal rahasia itu memandang heran. Baru percayalah sekarang, Bahwa gadis berkedok hitam itu, Merupakan kenalan lama junjungannya. Sawung Rana, Mundurlah, Perintah ratuhan dan sari kepada Sawung Rana Yang masih tetap berdiri berhadapan dengan Rara Inten. Tanpa berani membantah lagi, Sawung Rana menyimpan senjatanya, Lalu mundur. Kemudian ratuhan dan sari menghadapi Rara Inten sambil berkata, Sudilah Mbak Kiyu Inten bersabar dulu dan menyimpan senjatamu, Hem, kau selalu mengacau saja sahut Rara Inten dingin. Namun begitu, ia menyimpan senjatanya. Ia lalu mengamati ratuhan dan sari dengan pandang mati yang tak senang. Katanya lagi, Aku ingin bertanya padamu. Apa sebabnya perguruan tuban yang tak berdosa padamu, Kau buat seperti ini? Huh, Sebenarnya aku sudah tak mau campur tangan lagi, Sesudah perguruan tuban aku serahkan kepada Kakang, Eh, Raja Pekik. Tetapi ternyata Raja Pekik yang terhormat itu kurang bertanggung jawab, Hai, Nona Manis teriak madu bala tersinggung mendengar jaka pek, Disindir. Hati-hatilah kau bicara. Semua ini kau sendiri biang keladinya. Kalau di kemoning itu kau tak memaksa, Apakah paduka Raja pernah berpikir tentang perguruan ini? Huh, Tahukah engkau bahwa gara-gara membela perguruanmu ini aku kehilangan tiga orang saudara salahnya sendiri? Hai, Orang yang mati tentu kalah dalam bertanding E.J. Kerara Inten. Sebelum madu bala sempat membuka mulut, Jaka Pekik telah memberi isyarat. Terpaksa madu bala tak bicara lagi. Jaka Pekik memang khawatir, Jika madu bala ikut bicara keadaan takkan jadi lebih baik. Sebab ia mengenal watak madu bala yang suka membawa kemauannya sendiri. Yang telah lalu biarlah berlalu jangan dipersoalkan sekarang. Aku sudah minta Gustiwan dan Sari menyelesaikan persoalan ini. Mari kita dengarkan bagaimana pendapatnya, Ratuwan dan Sari mengerling ke arah Jaka Pekik. Tetapi sebelum Ratuwan dan Sari sempat membuka mulut terdengar salindri yang kurang waras itu menjelah Jaka Pekik. Pekik, Huh, Dulu dan sekarang kau belum berubah. Tetap saja tolol dan dungu. Mengapa kau minta dia menyelesaikan persoalan ini? Tentu saja dia akan menguntungkan pihaknya sendiri. Indri bentak Jaka Pekik kurang senang. Apakah kau tak bisa diam karena pentingnya persoalan yang dihadapi? Jaka Pekik sampai lupakan keadaan salindri yang kurang waras. Tetapi setelah terlanjur membentak, Ia menyesal sendiri. Salindri cemberut ketika dibentak. Ia membantingkan kakinya. Kemudian sambil terisak, Ia melangkah pergi dan mengerut tuh. Huhuh, Baik. Kau memang selalu membela diajak K Pekik terharu. Ingatlah ia akan hubungannya selama ini dengan salindri. Apapula, Ia telah menganggap bahwa salindri saudara seputunya, Karena putri adik dari ibu angkatnya. Cepat ia melompat dan menghadang di depan salindri. Katanya halus, Endri, Mau kemana kau mau kemana, Bukan urusanmu, Huhuhuuk, Kau, Kau, Kejam, Huhuhuuk, Salindri tak kuasa menahan tangisnya. Ia menjadi cengeng apabila berdekatan dengan Jaka Pekik. Jaka Pekik cepat menyambar pundak salindri, Dipeluk dan dibujuk, Endri, Jangan kau pergi, Ih salindri cepat melepaskan pelukan Jaka Pekik. Apakah kau tak malu dipandang orang Jaka Pekik menjadi malu sendiri? Ia tadi tak mempunyai perasaan apa-apa, Justru menganggap kepada adiknya sendiri. Akan tetapi setelah mendengar kata-kata salindri, Wajahnya berubah merah. Tetapi oleh sikap Jaka Pekik yang halus, Redalah kemarahan salindri. Lalu ketika ia dipeluk dan dibujuk oleh kedasih ia menurut, Ia kemudian duduk berjajar dengan bakiu angkatnya itu. Hem, sekarang bagaimana maksudmu tanya Rara Inten dingin? Memang terhadap ratuan dan sari, Gadis ini tidak mempunyai kesan baik. Tak mengherankan, Gagalnya hubungan cintanya dengan Jaka Pekik menurut pendapat Rara Inten, Karena ratuan dan sari. Ratuan dan sari tertawa lirih. Katanya kemudian. Dahulu, waktu Subine merebut perguruan tuban melalui ilmu kepandayan. Tentu saja sekarang orang yang ingin merampas kembali, Harus pula melalui adu kepandayan juga. Bukankah ini adil ratuan dan sari mengerling ke arah tiga orang pengawalnya? Dan ia melihat tiga orang jagonya itu mengangguk tanda setuju. Mendengar itu Rara Inten mendelik. Bagus. Apakah kau kira aku takut diam-diam Jaka Pekik menghela nafas melihat sikap Rara Inten? Ia sedih melihat perubahan gadis ini. Gadis yang dahulu lemah lembut itu, Mengapa sekarang menjadi pemarah dan mudah tersinggung? Tetapi aku tak menghendaki jatuhnya korban, Ratuan dan sari meneruskan kata-katanya, Tanpa peduli sikap Rara Inten. Kita atur pertandingan ilmu kepandayan ini. Masing-masing pihak harus sama setuju, Ratuan dan sari berhenti dan mengamati semua yang hadir mencari kesan. Setelah melihat semua orang memperhatikan ia senang titik tetapi diam-diam Jaka Pekik tegang. Apa saja maksud puteri yang cerdik dan diganderungi ini? Diam-diam ia telah bertekad akan mencegah apabila Ratuan dan sari memutuskan hal-hal yang bisa menimbulkan, Lekas katakan apa maksudmu Rara Inten tidak sabar lagi. Banyak macam ilmu kepandayan di dunia ini, Ratuan dan sari berkata lagi. Tetapi aku tak menghendaki terjadinya korban jatuh. Apakah kalian setuju kalau pertandingan ini dibagi menjadi tiga tingkat? Nanti pihak mana yang dapat memperoleh nilai dua, Itulah yang menang. Hem, jangan coba-coba menipu aku Rara Inten berkata dingin. Siapa yang belum kenal bahwa Putri Mataram seorang cerdik dan banyak macam akalnya tutup mulutmu bentak Sawung Rana marah. Jangan sembarangan engkau membuka mulut. Beliau adalah junjunganku. Siapapun yang berani menghina, akan berhadapan dengan kami bertiga, siapa takut Rara Inten membalas dengan angkul. Ratuan dan sari sendiri tidak marah. Ia malah tersenyum manis, dan memberi tanda kepada Sawung Rana agar berdiam diri. Kesabaran ratuan dan sari ini, lebih membuktikan lagi bahwa dia seorang wanita berjiwa besar. Seorang wanita yang pandai memimpin titik setelah mereka semua berdiam diri lagi, ratuan dan sari meneruskan. Dalam hal ini aku takkan memihak siapapun. Aku hanya ingin mengatur pertandingan ilmu ini sebaik-baiknya. Maka apabila kalian setuju, aku ingin mengajukan usul begini. Pada pihak Subinem, yang membantu hanyalah Sawung Rana, Hesti Wiro dan Rekso Gatti. Sedang pihak kalian, terserah apa yang kalian kehendaki. Dan aku, aku sendiri berdiri sebagai pihak ketiga yang tak akan berpihak siapapun. Apakah kalian setuju bagus, itulah Adil Sambut Madubala cepat. Ia bekas seorang hamba Mataram pula. Ia telah mengenal baik watak dan pribadi ratuan dan sari. Malah dirinya dahulu ketika masih di Mataram, oleh ratuan dan sari disebut dan diakui sebagai guru puteri itu. Ratuan dan sari tersenyum manis. Terima kasih bahwa kalian percaya akan maksud baikku. Sekarang, dengarkan kera bertanding yang aku rencanakan. Pertama, masing-masing menggunakan kecerdasan otak. Yang kedua, masing-masing pihak memilih seorang juga untuk mewakili pihaknya. Tetapi jago yang terpilih itu tidak berhadapan dan berkelahi secara langsung. Aku sudah mempersiapkan sebuah pusur. Tetapi anak panahnya hanya dua batang. Pihak masing-masing nanti memidik sasaran yang kita tentukan. Mana yang lebih tepat, itulah yang dianggap menang. Mendengar pertandingan kedua dengan adu kepandayan memanah ini, Hesti Wiro mengangguk-angguk sambil tersenyum. Diam-diam ia gembira sekali. Dirinya adalah seorang ahli tanpa tanding di Mataram. Maka diam-diam pertandingan kedua ini, pihaknya yang akan menang. Hanya pertandingan pertama, karena belum dijelaskan oleh ratuan dan sari, Ia belum tahu apa maksud puteri ini. Rara inton yang mendengarkan agak curiga. Meskipun demikian ia tidak mencela dan mendesak, lekas terangkan kera bertanding yang ketiga, pertandingan yang ketiga ini bersyarat. Artinya bisa diurungkan, apabila salah satu pihak telah memperoleh kemenangan dua kali. Sebab sudah menang mutlak, ratuan dan sari memberi penjelasan. Pertandingan ketiga yang aku usulkan ialah pertandingan menyelam di dalam air. Mana yang lebih lama tahan di dalam air, di ialah yang menang. Bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah pertandingan ini dapat disetujui aku bisa menerima? Sahut jaka pekek mantap mendahului yang lain. Kalau jaka pekek cepat memberi persetujuan adalah didorong bahwa kera pertandingan yang diusulkan ratuan dan sari ini baik sekali. Berarti yang kalah tidak akan menderita luka atau berkorban nyawa. Diam-diam jaka pekek memuji kecerdikan puteri yang dicintai itu. Meskipun demikian ia tidak berani menetapkan sendiri. Ia menoleh ke arah Rara Inten dan bertanya, Bagaimanakah menurut pendapatmu, dia jeng Inten sesungguhnya Rara Inten yang tak mempunyai kesan baik kepada ratuhan dan sari itu diam-diam curiga. Mengapa ratuhan dan sari mengusulkan pertandingan macam itu? Bisa jadi ratuhan dan sari bermaksud memelasu binem. Tetapi dibalik kecurigaannya, Rara Inten tahu bahwa jaka pekek seorang pemuda sakti mandera guna pilih tanding. Ia bisa menduga, baik perlombaan memanah maupun menyelam dalam air, jaka pekeklah yang akan menang. Kalau sekarang pemuda itu sudah menyetujui, tentunya sudah ada pegangan yang cukup kuat. Ia mengangguk dan menjawab. Aku pun setuju berseri wajah Putri Mataram ini, bahwa usulnya dapat diterima. Dengan demikian usahanya menghindarkan jatuhnya korban tercapai. Akan tetapi pihak yang kalah takkan penasaran justru kekalahannya itu melalui pertandingan yang cukup adil. Dengan begitu tidak memalukan sekalipun terpaksa harus melepaskan perguruan Tuban. Sejak tadi Subinem hanya berdiam diri. Ia seorang perempuan cerdik dan banyak tipu musliatnya pula. Ia sadar bahwa saat sekarang ini dirinya tak dapat berdiri sendiri. Jelas ia menggantungkan bantuan ratuan dan sari. Sebaliknya Rekso Gati walaupun sejak tadi juga diam, hatinya gembira sekali. Dirinya sejak kecil telah berlatih menyelam dalam air. Apakah sulitnya memenangkan pertandingan ini? Maka diam-diam ia telah menduga bahwa ratuan dan sari sengaja membantu pihak sendiri menggunakan akal dan kecerdikan. Setelah semua setuju, ratuan dan sari wajahnya makin cerah, cantik dan menarik. Ia segera mengambil sebatang tongkat pendek dari dalam bajunya. Orang yang melihat heran dan bertanya-tanya. Untuk apakah tongkat pendek yang bentuknya sama dan dipelitur mengkilap itu? Namun ratuan dan sari seperti tidak memperhatikan mereka. Ia mengangkat tongkat pendek itu tinggi-tinggi. Tongkat pendek inilah alat untuk bertanding mengadu kecerdasan. Ratuan dan sari berkata nyaring, tongkat ini ku pegang melintang. Aku ingin bertanya, manakah bagian tongkat ini, yang pangkal dan yang ujung? Sebelah kanan atau keras sebelah kiri? Untuk memberi jawaban pertanyaan ini tidak boleh secara lisan. Harap kalian tulis pada kain putih ini, tangan kiri ratuan dan sari mengambil dua lembar kain putih sebesar sapu tangan dari balik bajunya. Mengapa harus ditulis pada kain ini? Agar jawaban itu rahasia, tidak diketahui pihak lain sebelum diumumkan. Nah jawablah sekarang pertanyaanku ini, ratuan dan sari melemparkan dua lembar kain putih itu selembar kepada Hrsti Wiro dan selembar ke arah rara inten dan rombongannya. Pihak Hrsti Wiro tampak sibuk berbisik, saling memberikan pendapatnya. Mereka mencoba mengasah otak, sambil sebentar-sebentar melirik ke arah batang tongkat pendek yang dipegang ratuan dan sari melintang. Mana yang ujung dan mana pangkal? Tak lama kemudian dua lembar kain putih selebar sapu tangan itu telah diserahkan kembali kepada ratuan dan sari. Jawaban dari pihak Hrsti Wiro dibaca lebih dahulu oleh ratuan dan sari dengan nyaring, bagian tongkat yang ujung sebelah kiri. Dan yang pangkal sebelah kanan, semua orang berdiam diri dan berdiri tegang. Betulkah jawaban itu? Kemudian jawaban dari pihak Rara Inten, yang tadi ditulis oleh Madu Bala, berbunyi, untuk menentukan mana pangkal dan mana ujung harus dipergunakan benang yang kuat. Benang itu ditalikan tepat di tengah-tengah. Benang dipegang, dan tongkat digantungkan. Bagian yang lebih berat itu merupakan pangkal, sedang bagian yang lebih ringan merupakan ujung, terbelalak pihak subinem mendengar jawaban lawan itu. Mereka bertanya, mengapa harus demikian? Mereka semua menunggu dengan tegang, bagaimanakah keputusan ratuan dan sari sebagai juri? Ratuan dan sari sendiri dengan sikap yang tenang mengamati mereka yang hadir. Kemudian terdengar katanya. Jawaban yang benar, yang menggunakan alat benang itu. Dengan alat benang yang ditalikan tepat di tengah-tengah, barulah orang bisa menentukan mana pangkal dan mana ujung. Caranya begini, ratuan dan sari mengambil benang merah dari saku bajunya. Benang itu diukur sama panjangnya dengan tongkat. Kemudian ditekuk menjadi dua. Dengan ukuran separoh benang ini berarti tongkat tersebut sudah diketahui mana bagian tengahnya. Benang itu kemudian ditalikan di tengah-tengah tongkat. Setelah tongkat dilepas dan yang dipegang benangnya, ternyata berat batang itu tidak sama. Miring. Meledaklah sorak para murid Tuban. Sebab pihak Rara Intenlah yang berhasil memenangkan pertandingan pertama ini. Para murid Tuban menyatakan kagum dan memuji kecerdikan Madubala yang tepat dapat menemukan jawaban itu. Dan walaupun wajah Rara Inten tidak menampakkan perubahan, namun dalam hati mengakui. Tanpa bantuan Madubala ia takkan bisa memberi jawaban itu. Ia tadi telah mengamati penuh perhatian tongkat itu. Malah ia sudah meminjam dan menimang-nimang. Akan tetapi bentuk tongkat itu sama besar dan sama bulat tidak bisa dibedakan mana ujung dan mana pangkal. Sekarang mari kita mulai pertandingan yang kedua, kata Ratuan Dantari. Kemudian ia melesat dan berlarian cepat menuju ke timur. Puteri itu kemudian menghampiri sebatang pohon sebesar ibu jari tangan. Batang pohon itu tidak tinggi tetapi daunnya lebat. Ia memasang tanda pada batang itu dengan guratan kuku. Lalu ia mengukur jarak dari batang pohon tersebut, 60 langkah. Dari titik 60 langkah itulah orang memidikan anak panahnya. Orang yang melihat merasa heran. Jarak sependek itu apakah sulitnya orang memidik sasaran secara tepat. Malah yang diam Hesti Wiro berkata dalam hati, Huh, apakah sulitnya aku melepaskan anak panah sedekat itu namun ternyata Ratuan Dantari bukan hanya mengukur jarak melulu. Ia masih menetapkan syarat lain. Katanya, jarak sasaran yang sependek ini mudah sekali orang memidik secara tepat. Akan tetapi bukan itu melulu syaratnya. Di samping orang harus bisa membidik secara tepat, anak panah itu harus bisa menembus batang. Akan tetapi, batang tak boleh bergerak dan tidak selembar daun pun yang rontok. Nah mulailah, semua orang melungno. Baru semua orang mengakui sekarang kepandayan Ratuhan dan Sari berpikir. Membidik sasaran tepat bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi kalau anak panah itu harus menembus batang, tetapi tak boleh bergerak dan rontok daunnya, tidaklah gampang. Pohon itu hanya kecil. Manakah mungkin tak bergerak tertembus anak panah? Rara Inten sendiri merasa tak sanggup untuk melepaskan anak panah dengan syarat seperti itu. Ia mengamati jaka pekek. Walaupun tak membuka mulut tetapi jelas sekali, amat mengharapkan bantuan pemuda ini. Agaknya jaka pekek juga dapat menangkap sinar matu yang meminta itu. Maka katanya, pihak kami, aku sendiri yang akan bertanding, di pihak lain, terdengar kata Hrsti Wiro, Gusti, apabila Gusti mengizinkan, hamba yang akan maju memelidikan anak panah itu, Ratuhan dan Sari tersenyum. Sahutnya, aku berdiri sebagai saksi dan tak berpihak kepada yang manapun. Tentukanlah di antara kalian sendiri, setelah berkata demikian Ratuhan dan Sari segera menuju ke tempat kudanya yang ditambatkan oleh seorang murid tuban pada sebatang pohon. Busur yang dibawa Ratuhan dan Sari dibungkus oleh kain kuning. Ketika dibuka bungkusnya, tampaklah sebuah busur yang amat halus buatannya, terbikin dari kayu besi atau kayu berlian yang dipelitur mengkilap. Di samping indah dan menyedapkan dipandang, busur itu juga kuat. Sedang dua batang anak panah yang hanya dua batang itu bulunya dari bulu burung merah berkembang-kembang indah. Kemudian sebatang diserahkan kepada jaka pekek dan yang sebatang diserahkan kepada Hesti Wiro. Siapa yang akan mulai lebih dulu tanya Ratu Wan dan Sari. Hamba sahut Hesti Wiro cepat. Mari kita mulai dan kita saksikan baik-baik, ajak Ratu Wan dan Sari. Berduyun-duyun para murid Tuban mencari tempat yang dianggap bisa menonton dengan enak. Mereka saling dorong dan saling berebut sehingga agak ribut sedikit. Tak lama kemudian keadaan tenang kembali, Ratu Wan dan Sari yang bertindak sebagai orang bebas segera memberi aba supaya Hesti Wiro memulai membedikan anak panahnya. Siuk demikianlah suara anak panah yang dilepaskan oleh Hesti Wiro ketika lepas dari busur. Anak panah itu hampir tak tampak saking cepatnya. Cap gemuruhlah antara tepuk tangan orang yang menonton ketika melihat anak panah Hesti Wiro menancap pada sasaran secara tepat. Anak panah itu menembus hampir separuh. Akan tetapi tidak bergoyang dan tidak pula selembar pun daun yang runtuh. Diam-diam Subinem bersorak kegirangan melihat hasil itu. Sebab apabila dirinya yang harus membedikan anak panah itu, tak mungkin bisa seperti Hesti Wiro, ia sudah merasa pasti bahwa sekarang pihaknya yang bakal menjadi pemenang. Berarti kedudukan bakal satu lawan satu. Memang bukan sembelarang saja melepaskan anak panah untuk bisa tepat pada sasaran tak bergerak sedikitpun. Kecuali membutuhkan kepandayan membidik juga harus memperhitungkan tenaga. Yang bersangkutan harus menggunakan tenaga lemas. Tenaga yang keluar oleh pancaran tenaga sakti dalam tubuh yang dikendalikan setepatnya. Sudah tentu orang yang bisa melakukan bedikan seperti ini haruslah orang yang sudah mencapai tataran begitu tinggi. Melihat hasil Hesti Wiro itu, diam-diam yoga suara dan madu bala agak khawatir juga. Dalam hal tenaga sakti, dua orang ini percaya bahwa tingkat jaka pekeki sudah sempurna. Akan tetapi yang menimbulkan khawatir, kalau jaka pekek kurang tepat dalam mengendalikan tenaga itu. Namun jaka pekek hanya tersenyum saja. Ia seorang yang tak pernah khawatir menghadapi segala sesuatu. Dengan sikapnya yang tenang, dipeganglah busur tersebut. Ditarik lambat-lambai, ujung anak panah terarah pada sasaran. Si uu suara anak panah yang lepas dari busur hampir tak tampak, lebih cepat dari lepasnya anak panah Hesti Wiro tadi. Akan tetapi suaranya lebih halus dan hampir tak terdengar. Cap sorak yang menonton lebih gemuruh dan membelah angkasa, ketika mereka mengetahui hasil bidikan jaka pekek. Sebab bukan saja batang pohon itu tak bergerak. Bukan saja selembar pun daun tidak rontok. Tetapi yang membuat kagum yoga suara, madu bala, reksogati, sawung rana. Ratuan dan sari dan Hesti Wiro sendiri adalah anak panah yang menancap pada batang itu sendiri. Batang pohon yang kecil itu telah berlubang oleh anak panah Hesti Wiro yang menancap hampir separoh. Berarti keadaan batang pohon itu sendiri sudah ringkih, dan tidak menguntungkan bagi pihak yang membedik belakangan. Namun ternyata jaka pekek dapat mengatasi segalanya. Ujung anak panah itu tepat menancap pada pangkal anak panah yang tadi dilepaskan Hesti Wiro. Anak panah Hesti Wiro terdorong menembus batang pohon. Anak panah tersebut seperti tersamahung menjadi satu. Sungguh merupakan pertunjukan tenaga sakti tingkat tinggi. Dan sebagai seorang yang pandai menempatkan diri. Hesti Wiro mengakui keunggulan jaka pekek. Ia membungkuk ke arah jaka pekek. Katanya salut, cuan lebih hebat. Aku mengaku kalah, tetapi seperti diketahui, jaka pekek adalah seorang yang rendah hati. Ia bukannya menjadi bangga, jawabnya merendah, ah paman, apa yang terjadi hanya kebetulan saja. Sesungguhnya aku tadi sudah khawatir sekali, karena dua macam pertandingan telah dimenangkan oleh pihak Rara Inten, maka pertandingan yang ketiga dibatalkan. Wajah Subinem sebentar pucat sebentar merah saking marahnya. Tiba-tiba perempuan ini tertawa terkekeh. Lalu terdengar katanya lantang. Aku tidak puas. Hehehe, aku tidak puas semua orang kaget. Dan Rara Inten yang amat benci kepada Subinem mendeli. Bentaknya, tutup mulutmu. Apakah kau ingkar dari perjanjian yang telah ditetapkan oleh Ratuan dan Sari? Jika kau tidak puas dengan hasil pertandingan ini, kau bila memuaskan hatimu di ujung cambuku, hehehe, permainan yang tak lucu dan menyebalkan, hehehe. Subinem bentak Rara Inten marah, jangan sembelarangan kau membuka mulut, hehehe, aku membuka mulutku sendiri, mengapa kau melarang EJ, Subinem? Perempuan ini memandang ke arah Ratu Wan dan Sari. Kemudian berkata lagi, mengapa kau menjadi pengecut dan ingkar tanggung jawab? Dahulu atas anjuran dan bantuanmu, aku merebut kedudukan ketua perguruan Tuban. Tetapi mengapa sekarang menyianyakan aku Hesti Wiro, Reksogati dan Sawung Rana saling pandang? Namun sinar mati mereka berapi, agaknya tidak senang mendengar kata-kata Subinem yang kurang menghormati junjungan mereka. Mengapa perempuan itu tidak mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka, malah sekarang bicara seenaknya sendiri? Tadi semuanya telah diatur dan ditawarkan oleh Ratu Wan dan Sari. Dan semua setuju. Mengapa sekarang perempuan itu menuduh Ratu Wan dan Sari tidak bertanggung jawab dan menuduh pengecut? Akhirnya Sawung Rana tak kuasa menahan mulutnya. Hai, perempuan yang tak kenal budi. Hati-hatilah kau bicara. Jangan semelarangan menuduh Gusti Kang Jeng Ratu Wan dan Sari itu akan tetapi Ratu Wan dan Sari sendiri yang langsung bersangkutan tidak berubah wajahnya. Ia malah memberi isyarat kepada Sawung Rana supaya berdiam diri. Kemudian dengan bibir menyungging senyum, Ratu Wan dan Sari bertanya kepada Subinem, Apa alasanmu menuduh aku seperti itu kau masih bertanya? Huhuhu nyatalah kan hanya menggunakan aku sebagai alat. Habis manis sepah dibuang. Huhuhu, di mana kegagahanmu? Mengapa tak bisa melindungi kedudukanku yang semula kau bantu Subinem mendelik? Hmm, engkau mencampur adukan antara urusan negara dengan urusan pribadi, sahut ratuhan dan sari dingin. Guna kepentingan negara, aku bisa menggunakan segala macam care untuk mencapai kemenangan. Untuk kepentingan itu, benar aku menggunakan engkau sebagai alat. Alat tetap alat, tergantung masih dibutuhkan atau tidak. Meskipun begitu, aku tak ingkar dari tanggung jawab sebagai manusia. Telah aku pergunakan care yang adil dan jujur dalam urusan perguruan Tuban ini. Apa harus dikata kalau pada akhirnya pihakmu kalah? Mengapa tidak puas? Bukankah Hesti Wiro sudah menunjukkan kepandainya guna membelamu? Huhuhu, jangan kau mencari menang sendiri di belakangmu ada kekuatan yang maha besar. Mengapa tak kau gunakan kekuatan itu untuk mempertahankan perguruan Tuban Bantah Subinem dengan metu berapi? Ratuan dan sari tersenyum. Hmm, engkau membabi buta dan gelap metu, tanpa mau menggunakan akal dan pikiran sehat. Terpengaruh oleh ketamakanmu. Apakah kau lupa bahwa aku tadi sudah mengatakan bahwa apa yang terjadi tadi, guna menghindari jatuhnya korban manusia? Hmm, engkau mencari alasan, menuduh aku tak mau menggunakan kekuatan pasukan Mataram. Baik, itu alasanmu. Tetapi kau harus mengerti bahwa urusan negara tak bisa dicampur adukan dengan urusan lain. Sudahlah, pendeknya segala sesuatu yang terjadi sesudah selesai pertandingan yang adil tadi, bukan urusanku lagi. Engkau mempunyai hak tidak puas. Dan kalau kau ingin berkelahi, silahkan. Aku sebagai penguasa di Tuban sekarang memberi kesempatan padamu untuk berkelahi mempertahankan pendirianmu dalam batas-batas tertentu. Tetapi apabila kau mengganggu ketenteraman negara dan rakyat, engkau akan berhadapan dengan aku sebagai penguasa, Subinem membanting-bantingkan kaki saking marahnya. Tiba-tiba Rara Inten meloncat ke depan sambil berkata, biarlah aku sendiri yang akan menghukum kepada murid pengkhianat ini terserah kehendakmu, sahut ratuhan dan sari sambil mundur. Urusan rumah tangga perguruanmu, aku tak kuasa mencampuri, tahan tiba-tiba jaka pekek melesat ke depan Rara Inten dan menjegah. Dia jeng Inten, aku mohonkan pengampunan bagi dia. Berilah kesempatan dia memperbaiki diri dan insyaf. Tetapi kalau ternyata kemudian hari dia tak mau insyaf, itu terserah padamu, huh, terlalu enak bagi dia yang sudah berbuat sewenang-wenang selama berkuasa bantah Rara Inten marah. Akibat perbuatannya yang sewenang-wenang, Mbak Yusarni menjadi terganggu jiwanya. Apakah kekejaman itu harus dibiarkan tanpa hukuman kali ini biarlah dosa itu kau ampuni, bujuk jaka pekek. Tentang perbuatannya yang telah lalu, biarlah lalu. Akan tetapi kalau ternyata kemudian hari dia masih belum insyaf, belum terlambat kau memberi hukuman yang setimpal, mendengar kata-kata jaka pekek ini, Rekso Gati, Hesti Wiro dan Sawung Rana Kagum. Tiga orang tokoh pengawal rahasia Mataram ini, memang baru kali ini sajalah bertemu muka dengan jaka pekek. Semula mereka hanya mendengar tentang kesaktian dan kebesaran jiwa pamuda ini. Ternyata kabar itu bukan isapan jempol. Maka tak tercegah lagi Hesti Wiro memuji, sungguh sikap yang amat lapang dan membuktikan kebesaran jiwa. Bahagialah umat manusia di dunia ini, apabila terdapat seratus saja orang seperti Tuan Pekik, jaka pekek mengangguk ke arah Hesti Wiro memberikan hormatnya dengan mengangguk. Kemudian katanya kepada Subinem, pergilah cepat dari sini. Aku yang tanggung takkan ada orang mengganggu dan mencegah kepergianmu. Akan tetapi sekali lagi aku peringatkan kepadamu. Insyaaflah dan perbaikilah sepak terjangmu dan berguna bagi masyarakat banyak, Subinem ketawa terkekeh-kekeh. Tetapi jelas bahwa hatinya amat penasaran tak dapat berbuat apa-apa di depan orang-orang sakti ini. Rara Inten hanya memandang kepergian Subinem dengan sinar mata penuh rasa benci. Ia menghela nafas panjang. Sesungguhnya ia menyesal dengan keputusan jaka pekek, Rara Inten sekarang mengamati delapan murid Tuban yang tadi terang-terangan berpihak kepada Subinem. Bentaknya, mengapa kamu tak lekas enyah dari sini? Delapan orang murid itu memandang Rara Inten dengan ragu-ragu. Namun sesaat kemudian mereka semua telah menjatuhkan diri berlutut. Dan mereka mohon ampun, agar masih tetap bisa diterima sebagai murid Tuban. Rara Inten tidak cepat membuka mulut. Melihat itu Madubala tertawa dan berkata, Hahaha, sekali sudah melangkah mengapa kepalang tanggung dan ragu-ragu? Kalau orang memang insyaf dan sedia merubah kesalahannya, apa salahnya diampuni Rara Inten mendelik ke arah Madubala? Namun sekalipun begitu, Rara Inten sudah memberi perintahnya. Bangunlah. Dengan cepat mereka telah bangun, lalu tanpa sungkan-sungkan lagi sudah berkumpul dengan murid Tuban yang lain. Ratuan dan Sari mengamati tiga orang pengawalnya. Kemudian katanya, semua urusan sudah selai. Marilah kita pergi, namun sebelum Ratuan dan Sari beranjak dari tempatnya dan para pengawal itu menyanggupkan diri, terdengar suara Salindri, tunggu Ratuan dan Sari tersenyum. Ia mengamati Salindri yang masih mengenakan kedok kain hitam itu, penuh perhatian. Kemudian ia bertanya, Kau akan berbicara apa? Salindri melangkah menghampiri. Katanya, Apakah engkau pernah mimpi, bahwa kita akan bertemu seperti sekarang ini Ratuan dan Sari menggeleng? Tidak. Tetapi mengapa sebabnya engkau bertanya begitu? Hei-hei-hei-hei tentu saja sahut Salindri sambil terkekeh. Apakah engkau telah lupakan semua peristiwa yang telah lama lalu peristiwa manara Tuhan dan Sari heran? Rusaknya wajahku seperti ini sahut Salindri sambil membuka kedoknya. Terdengar seruan-seruan kaget dari para murid Tuban. Tak terkecuali tiga orang pengawal Mataram itu. Lebih-lebih sawung Rana yang tadi ingin memaksa membuka kedok Salindri. Ia menghela nafas dan menyesal. Hem, kiranya kedok kain hitam itu guna menutupi wajahnya yang rusak. Sayang, wanita secantik itu, sekarang wajahnya penuh bekas luka. Ratuan dan Sari mengerti sekarang. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak juga fitnah orang yang pernah dilemparkan padamu. Ratuan dan Sari mengangguk. Salindri terkikik. Kemudian terdengar katanya dengan nada menyesal. Hem sayang. Aku tadi sesungguhnya amat mengharapkan agar Rara Inten kukuh pada penderiannya akan menghukum Subinem. Hai hai hik, kalau terjadi begitu, ada alasan bagiku untuk menuntut ganti rugi atas dosa Rara Inten padaku juga. Tentu kau pun menuntut ganti rugi tentang fitnahannya ketika itu tiga orang tokoh Mataram itu kaget, dan berubah wajahnya. Akan tetapi para murid Tuban yang sudah tahu akan peristiwa itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Hanya Rara Inten yang merasa disindir mukanya menjadi merah. Gadis ini memandang Salindri dengan macu berkilat. Melihat itu jaka pekek khawatir kalau pecah keributan lagi. Katanya, Endri, mengapa kau mengangkat peristiwa yang telah lama berlalu? Sudahlah adikku, urusan di sini telah selesai. Marilah pergi bersama aku, hai, hai, hik, Salindri terkikik. Engkau laki-laki tolol, masih saja berusaha membujuk dan merayu aku. Lupakah kau bahwa aku sudah berkata, hanya ingat kepada seorang saja, si pekek kecil? Hai, hai, hik, sudahlah. Jangan kau mengganggu aku yang sedang bicara. Jika kau pergi, pergilah sendiri, jaka pekek amat terharu. Ternyata gangguan jiwa Salindri ini belum juga berkurang. Endri janganlah kau menurutkan kehendakmu sendiri, siapa yang tak menurutkan kehendaknya sendiri? Hai, hai, hik, apakah kau menurutkan kehendak hati orang lain Salindri terkekeh? Dan siapa bilang urusan di sini telah selesai? Hayo aku ingin tanya padamu. Siapa ketua perguruan Tuban sekarang tentu naja di Ajeng Rara Inten, sahut jaka pekek. Hai, hai, hik, apakah kau ngelindur EJ Salindri? Sejak kapan kau melepaskan jabatanmu sebagai ketua perguruan Tuban titik? Seperti diberi kesempatan, Madubala cepat menyambung, benar. Paduka tak boleh meninggalkan tempat ini, sebelum urusan selesai. Bukankah paduka ketua perguruan Tuban? Maka padukalah yang berhak mengatur segalanya, mendengar itu Rara Inten wajahnya merah padam. Telinganya panas dan ingin marah. Akan tetapi ia sudah membuktikan sendiri, baru berhadapan dengan sawung rana saja ia sudah tidak bisa menang. Benar, apakah untungku mengurusi perguruan Tuban pikirnya? Lebih untung aku hidup bebas mengurusi diri sendiri namun, rasakan kelak kemudian hari sesudah aku bisa meyakinkan ilmuku. Ku balas semua kebaikanmu ini. Memperoleh keputusan demikian mendadak saja Rara Inten terkekeh. Ia mencelat jauh, dan sesaat kemudian ia telah berdiri di atas tembok pekarangan. Jaka pekek kaget dan berteriak mencegah. Namun suara jawaban yang terdengar sudah cukup jauh. Tunggu saja beberapa tahun lagi. Aku datang kepada kalian. Satu persatu akan ku tantang dan aku tundukan Jaka pekek menghelana pasamat sedih. Tak pernah diharapkan sama sekali, bahwa keadaan akan terjadi demikian. Ia jadi mendongkol kepada Salindri. Tegurnya, Indri. Semua ini gara-garamu. Kau lancang mulut, plak tahu-tahu Salindri telah menampar pipi Jaka pekek. Akan tetapi yang ditampar tidak membalas, hanya menguah apusat pipinya. Kau memang tolol. Aku sengaja membuat dia marah dan malu. Nah, buktinya sekarang dia telah pergi. Memang dia tak berhak mengatur dan mencampuri urusan perguruan ini, setelah dahulu menyerahkan kepadamu, semua yang mendengar terbelalak. Tak pernah mereka duga, bahwa kata-kata gadis yang terganggu jiwanya ini mempunyai maksud yang dalam. Dan diam-diam ratuhan dan sari pun gembira. Ia memang agak khawatir juga, kalau Rara Inten kembali mengusai perguruan tuban akan merugikan mata Ram. Salindri ketawa terkekeh senang. Ia melayangkan pandang matanya kepada mereka semua dengan lagak yang ketus. Hai hai hik, sekarang Rara Inten telah pergi. Sekarang dengarkanlah kalian semua, ia berhenti sebentar. Sesaat kemudian sambungnya, mengingat bahwa Kadipa Tentuban merupakan wilayah kekuasaan mata Ram, makara Tuhan dan sari yang berhak mengangkat dan memberi persetujuannya. Namun baik itu, aku mengusulkan agar Sarni diangkat menjadi ketua dan bakiu kedasi sebagai wakilnya. Hai hai hik, aku puas, hei hei hei. Huhuhuhuk, pekik. Pekik cilik, kau di mana tiba-tiba Salindri meloncat dan berlarian pergi cepat sekali. Jaka pekik mau mengejar tetapi cepat dicegah oleh Yuga suara. Kedasi berteriak-teriak sambil mengejar, tetapi yang diburu bayangannya sudah lenyap. Semua orang menghela nafas dengan hati terharu. Mereka semua bisa menduga, bahwa Salindri yang tadi bicara tak bedanya orang yang waras, mendadak kumat. Mereka semua merasa kasihan. Lebih-lebih jaka pekik yang mengakui bahwa Salindri adik sepupunya, pekik tiba-tiba terdengar ratuhan dan sari berkata. Aku setuju dengan usul Salindri tadi. Sekarang atulah baik-baik. Aku tiada waktu, maka izinkan sekarang juga aku pergi. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah memberi isyarat kepada tiga orang pengawalnya. Jaka pekik tak kuasa membuka mulut. Hanya pandang matanya mengikuti gerakan ratuhan dan sari. Hati pemuda ini tak keruan rasanya, ingin mencegah gadis itu pergi, dan inginlah ia selalu dapat berdekatan. Yuga suara menghela nafas. Ia tahu bagaimanakah rasa hati jaka pekik. Guna mencegah hal-hal yang tak diharapkan, ia cepat berkata. Anak pekik, paduka adalah orang penting bagi Surabaya. Bagaimanapun baiknya hubungan paduka dengan ratuhan dan sari, dia tetap musuh Surabaya. Tuban telah ditaklukan Mataram. Terlalu lama di tempat ini bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik, peringatan itu menyadarkan jaka pekik. Paman benar. Orang seperti ratuhan dan sari sulit diterkap rasaan hatinya. Siapa tahu di depanku dia bersikap baik tetapi diam-diam telah mengatur rencana guna mencelakakan aku. Baiklah, lekas umumkan kepada semua anak murid Tuban. Sejak saat sekarang ini yang aku percaya untuk memimpin dan mengemudikan perguruan Tuban adalah sarni dan kedasih, semua murid Tuban menjadi sibuk. Tidak seorang pun murid Tuban yang membantah maupun menentang apa yang telah diputuskan jaka pekik. Upacara pengangkatan ketua dan wakilnya itu diselenggarakan secara sederhana. Tetapi mengingat gangguan jiwa sarni, akibat deritanya ketika ditawan oleh Subinem, jaka pekik sebagai ahli pengobatan segera memberi petunjuk-petunjuk untuk penyembuhannya. Di samping itu, juga ramuan obat yang harus dicari atau dibeli yang harus diminum sarni setiap hari tiga kali. Singkatnya, semuanya sudah beres. Jaka pekik, yoga suara dan madu bala meninggalkan Tuban dengan hati yang lega dan dada yang lapang. Tujuan kepergian mereka ini justru melulu mengurus dan menyelesaikan perguruan Tuban yang menjadi wawonangnya. Akan tetapi dalam perjalanan itu, terdengarlah yoga suara bertanya kepada madu bala. Aku agak aheran padamu, kakang. Apa sebabnya engkau tadi bisa menerkas secara tepat sekali tentang tongkat tadi madu bala terkekeh? Hehehe, bukan aku yang cerdik, tetapi ratuan dan sari, jaka pekik dan yoga suara memandang heran. Kemudian jaka pekik bertanya, apakah maksudmu hem, sesungguhnya jelas sekali bahwa ratuan dan sari berpihak pada paduka dalam urusan perguruan Tuban, madu bala menjawab masih sambil terkekeh. Eh apa maksudmu jaka pekik makin heran. Orang yang cerdik seperti ratuan dan sari, tentu saja ada kera yang tak kentara guna menutupi maksud yang sebenarnya, madu bala menerangkan, tidak terlalu sulit diduga soal ini. Kalau toh ratuan dan sari tidak berhadapan dengan paduka, kiranya persoalan tak cepat selesai seperti ini. Tentu ratuan dan sari akan mempertahankan perguruan Tuban dengan kekuatan, dan kalau perlu dengan kekerasan. Apakah sulitnya menindas kalau perlu membubarkan dan melarang? Bukankah ratuan dan sari berkuasa penuh di wilayah Tuban sekarang yoga suara dan jaka pekik mengangguk-angguk. Namun masih juga merasa ragu-ragu. Kata jaka pekik, masih belum jelas maksudmu, paman. Coba terangkan sejelasnya, madu bala terkekeh. Kemudian sahutnya, paduka masih ingat kiranya bahwa ratuan dan sari mempunyai kesan kurang baik terhadap rara inten. Bukankah dahulu rara inten telah memfitnah ratuan dan sari mencuri pedang jati ngarang dan jati sari, disamping dituduh telah membunuh salindria, benar. Tetapi ternyata rara inten sendirilah pelakunya, jaka pekik mengangguk-angguk. Karena berkesan tidak baik itu, walaupun dia tak ingin mempertahankan perguruan Tuban, tidak begitu saja melepaskannya. Hal itu disamping berpegangan kepada kehormatan juga untuk menyudutkan rara inten. Buktinya, dalam segala hal, rara inten tak dapat berdiri di atas kaki sendiri. Tadi berhadapan secara kekerasan melawan sawung rana saja sudah hampir keok, Madubala berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, maksud tersembunyi ratuan dan sari itu terbukti pula dengan caranya menyelenggarakan pertandingan. Dalam segala bentuk ilmu kesaktian, tiga orang pengawalnya tadi tak mungkin bisa menang melawan paduka. Tetapi mengapa justru memilih pertandingan memanah? Sedang pertandingan yang pertama tadi, mengapa ratuan dan sari justru memilih tongkat itu yang dijadikan alat pertandingan? Padahal tentang tongkat itu, ketika aku masih di Mataram, sudah pernah dijadikan alat berteka-teki dengan aku. Dahulu aku sampai pusing tak dapat menemukan jawabannya. Baru tahu, setelah ratuan dan sari memberitahukan jawabannya, Ahaha, makin gamblanglah sekarang persoalannya, Yoga Suara berkata. Benar, ratuan dan sari tak menghendaki Rara Inten mempunyai peranan berarti dalam penyerahan perguruan Tuban. Ahaha, sungguh cerdik puteri itu. Aku yang tua termakan usia, tak juga bisa menduga sebelumnya, apa yang tersembunyi di belakang pertandingan yang aneh itu. Tetapi hem, dengan tindak dan perbuatannya ini, apakah tak berarti, bahwa sesungguhnya puteri itu ada hati paman, walaupun aku mencintai puteri itu, tetapi aku tak berani mengharapkan. Terlalu tinggi kedudukan ratuan dan sari bagi aku. Sedang di samping itu, bukankah kita berhadapan sebagai musuh jaka pekek berusaha membatasi pembicaraan tentang hubungannya dengan rantuan dan sari? Sebab makin dibicarakan dan makin dipikir, rasa hati jaka pekek makin tak keruan rasanya. Untuk bisa mengelihkan kembali kepada soal perguruan Tuban yang baru saja diselesaikan. Jaka pekek berkata lagi, tetapi kiranya juga ada sebabnya ratuan dan sari bersikap demikian. Tuban sekarang merupakan wilayah Mataram. Bagaimana mungkin ratuan dan sari bisa tenang, kalau perguruan Tuban dikuasai rara inten antara persoalan pribadi dan kepentingan negara memang pertaliannya amat rat sekali bagi ratuan dan sari, Madubala menjawab. Hanya yang membuat aku keheranan, sikap ratuan dan sari dan salindri mempunyai persamaan seperti telah diatur sebelumnya. Padahal aku percaya bahwa hal itu hanya kebetulan saja, ya, mungkin sikap salindri karena rasa yang tak senang kepada rara inten, jaka pekek menjawab. Hanya hem, jika aku memikirkan salindri, aku terharu dan amat kasihan terhadap nasib putri Paman Indrajit itu nol ya, apakah tidak mungkin Paman berdua membujuk dan mempengaruhi Paman Indrajit? Bagaimanakah nasib indri kalau dalam keadaan jiwanya terganggu seperti itu, selalu berkeliaran tanpa sarang dan hari depan? Hem, kasihan sekali, yoga suara dan Madubala menghela nafas panjang dan merasa sedih juga. Kemudian sahut Madubala, Paduka Raja, orang sebawahanmu ini akan selalu sanggup melaksanakan segala perintahmu dengan senang hati dan kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi janganlah Paduka memerintahkan bicara tentang urusan pribadi dengan Indrajit. Kiranya Paduka masih ingat bahwa pihak dia bisa gampang salah paham. Sebab, Indrajit pun mewarisi watak ayahnya yang keras dan segala sesuatu yang ada hubungan dengan pribadi tak mau dicampuri orang lain. Hem, sesungguhnya ada juga orang yang bisa menaklukan dia, tetapi sayang, siapakah orang itu? Tanya jaka pekek dengan hati tertarik. Bukan lain ayah angkat Paduka sendiri kakang Kreti Windu, sahut Madubala. Namun sayang, setelah dia bertobat dan menebus doa-a dosanya, tak mungkin kakang Kreti Windu sedia meninggalkan pondok Belego, mendengar itu jaka pekek menghela nafas panjang. Hatinya terasa sedih. Tiada harapan lagi untuk bisa mengembalikan salindri dalam keadaan seperti semula. Di samping itu terasa sedih pula hatinya, mengapa Indrajit sampai tega pula terhadap putrinya sendiri? Benar salindri berdosa besar, telah lancang membunuh mati ibu tirinya. Akan tetapi kalau ditelusuri, terjadinya hal itu adalah kesalahan Indrajit sendiri pula. Kalau Indrajit tidak hanya menurutkan kehendak dan nafsunya sendiri yang kawin lagi, tentunya tak mungkin terjadi salindri sampai membunuh ibu tirinya. Dan kalau anak sampai berbuat seperti itu, tentunya Indrajit menyianyakan istri pertama sehingga anaknya menjadi penasaran. Sudahlah, mengapa Paduka menjadi demikian sedihibur yoga suara? Serahkan kembali persoalan salindri itu kepada yang memberi hidup. Siapa tahu pada saatnya nanti Indrajit sadar akan kegelapannya? Sadar bahwa sikapnya selama ini keliru. Kemudian ia dapat rukun kembali dengan putrinya, ya apa boleh buat, jaka pekek menghela nafas. Memang demikianlah kebiasaan manusia yang hidup di dunia ini. Apabila menghadapi sesuatu yang buntu kemudian menghibur diri. Menggantungkan sesuatu yang tak diketahui akan hasilnya penyerbuan pasukah Mataram ke Tuban dan Surabaya itu, terjadi pada tahun 1622. Walaupun ternyata bahwa pasukan Mataram berhasil mengalahkan Tuban, kemudian pasukan di bawah pimpinan Ratuhan dan Sari dan Pangeran Kajoran itu berhasil menghancurkan jaratan dan gresik tetapi penyerbuannya ke Surabaya gagal. Kegagalan itu bukan hanya kekuatan Surabaya yang tak bisa dipandang ringan. Tetapi juga berkat bantuan benteng alam ialah Kalimas dan Kaliporong. Akibatnya pasukan Mataram tak dapat bergerak maju. Ditambah pula persediaan makan bagi prajurit yang banyak jumlahnya itu telah habis. Maka kemudian diputuskan penyerbuan ke Surabaya ditangguhkan, dan pasukan itu mundur kembali ke Mataram. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1624, berangkatlah pasukan Mataram yang dipimpin oleh Kitu Menggung Sujonopuro memukul Madura. Penyerbuan atas pulau itu dilakukan, mengingat bahwa pulau Madura tunduk ke Surabaya. Bantuan Madura amat besar sekali kepada Surabaya, waktu Surabaya diserbu Mataram. Oleh karena itu oleh Sultan Agung diputuskan agar Madura ditundukan lebih dahulu. Dengan demikian berarti sekutu Surabaya akan berkurang. Lagi pula dengan ditundukannya Madura, rencana penyerbuan ke Surabaya yang akan datang, bakal memperoleh hasil baik. Sebab Surabaya bisa digencet dari barat oleh pasukan Mataram, dan dari laut oleh pasukan Madura yang bergabung dengan pasukan Mataram. Pulau Madura itu dibagi menjadi lima kabupaten. Ialah Arisbaya, Pamekasan, Sumeneb, Sampang dan Balaga. Penyerbuan ke pulau ini dilakukan oleh pasukan Laut Mataram yang terkenal gagah perkasa. Pasukan berhasil mendarat, namun kemudian dapat dipukul mundur sampai ke pantai. Tetapi berkat keulatan dan kepandayan Kitu Menggung Sujonopuro yang memimpin pasukan Laut itu, dapat kembali maju ke pedalaman. Namun sayang sekali, pada suatu malam pasukan Mataram lengah. Kera pasukan Mataram yang menyerbu pada malam hari ketika berusaha menaklukan Tuban, ditiru oleh pasukan Balaga. Sebagai akibat dari penyerbuan mendadak ini, Kitu Menggung Sujonopuro yang memimpin perlawanan dengan gigih, gugur. Gugurnya Panglima menyebabkan pasukan itu mundur ke laut dan berlindung di dalam perahu-perahu. Untung bahwa tak lama kemudian datanglah menyusul pasukan kedua yang lebih kuat, dipimpin oleh Kitu Menggung Juru Kiting. Pasukan Mataram kembali menyerbu ke darat. Dalam pertempuran yang hebat itu, banyaklah korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Namun berkat keuletan Panglima Mataram itu, seluruh Madura berhasil ditundukan. Atas perkenan Sultan Agung, seorang bangsawan bernawa Praseno, kemenakan Bupati Arisbaya, diangkat menjadi Adipati yang menguasai seluruh Pulau Madura. Praseno kemudian bergelar pangeran Adipati Cakraningrat. Sebagai tempat kedudukan, dipilihlah sampang. Akan tetapi karena segala peristiwa yang terjadi di Madura itu tak begitu erat hubungannya dengan para tokoh dalam cerita ini, kurang perlu kita ceritakan pang yang lebar. Yang penting adalah bahwa penyerbuan ke Madura itu guna menggencar Surabaya dari timur dan barat. Agar Surabaya gampang ditundukan. Maka baiklah sekarang perhatian kita-kita alihkan ke Pegunungan Kidul. Ke sebuah tempat yang amat sunyi, sepi akan tetapi penuh pemandangan yang indah dan amat menarik. Tempat itu bernama Sendang Sanga. Sebabnya tempat tersebut disebut Sendang Sanga karena di sekitar tempat terasing akan tetapi penuh keindahan itu, dikelilingi oleh sumber-sumber air yang menjadi telaga kecil, jumlahnya sembilan tempat, kemudian hari tempat ini menjadi wilayah Kecamatan Tawangweru, Kabupaten Sukoharja wilayah Karesidenan Surakarta. Bahkan kemudian lebih terkenal dengan nama Banyu Biru, dan banyak orang berjiarah ke sana. Sebab di tempat ini terdapat makam Kebukanigoro atau Kiageng Purwoto Sidik, tokoh sakti pengging pada zaman demat. Atau Pak Tua Jakatingkir karena Kebukanigoro ini saudara tua Kebukanongo, ayah Jakatingkir Pen, sumber-sumber air yang mengelilingi tempat tersebut bernama Sendang Siluwi, Danu Mulyo, Si Panjang, Gupakwarak, Bendo, Margo Jati, Sendang Biru, Sendang Puteri, Krapyak, dan Sendang Margo Mulyo. Dengan memilih tempat terasing, sepi, indah pemandangan alamnya, cukup kebutuhan air ini, Sindu, bekas pengawal ratuan dan sari, menggembeleng muridnya. Titik Sari Ningsih Seperti telah diceritakan di bagian depan titik Sari Ningsih adalah putri itu menggung kebobangah dari Tuban. Gadis cilik titik Sari Ningsih telah menjadi atim piatu, karena ayahnya gugur di medan perang, sedang dibunya mati terbunuh oleh sungsang setelah diperkosa, pada mulanya Sindu memang menghadapi kesulitan merawat titik Sari Ningsih ini. Gadis cilik yang baru berumur 10 tahun itu, belum tahu kalau ayah bundanya telah tiada. Berkali-kali titik Sari Ningsih menangis dan rewal minta kepada Sindu supaya dikembalikan ke rumah. Untung Sindu amat kasih di samping pandai membujuk. Dihiburnya gadis cilik tersebut dengan macam-macam kera. Dikatakan biarlah sekarang sementara waktu berpisah dengan ayah bundanya. Kemudian hari, betapa gembira ayah bundanya apabila dirinya pulang sudah menjadi darah perkasa. Diberilah cerita oleh Sindu bahwa di dalam cerita wayang terdapat tokoh wanita bernama Sri Kandi. Di samping Tabah, berani juga Sakti Mandraguna. Hingga pada waktu perang Baratayuda, menang melawan Resi Bisma yang Sakti Mandraguna. Dengan dorongan semangat agar kelak menjadi seorang Sri Kandi, dan juga sikap Sindu yang tak bedanya kakeknya sendiri itu, akhirnya titik Sari Ningsih terlupakan ayah bundanya. Gadis ini belajar penuh ketekunan dan pantang menyerah. Kalau semula titik Sari Ningsih tak tahan disuruh merendam diri di dalam sendang siluih yang dingin, dalam waktu hanya setengah tahun saja, gadis cilik ini sudah bisa tahan merendam tubuh semalam suntuk. Makin hari makin bertambah kuat, malah sanggup pula menyelam dalam air beberapa jam lamanya. Latihan merendam diri dan menyelam di dalam air ini, memang amat diperlukan oleh titik Sari Ningsih. Guna menghimpun tenaga sakti dalam tubuhnya, yang penting artinya bagi ilmu kesaktian. Latihan menghimpun tenaga sakti yang lain, bertempat di sendang Gupakwarak. Pada sendang ini terdapat sungai yang mengalir di dalam tanah. Air yang keluar dari sungai ini deras sekali, merupakan gerojogan air yang besar dan deras. Pada dini hari titik Sari Ningsih dengan ketekunan luar biasa tentu sudah berlatih, duduk bersila dan bersama di dalam keadaan telanjang, kepala dan tubuhnya menerima air yang menggerojok tak pernah henti. Latihan seperti ini cukup berat. Bukan saja air terasa dingin tetapi pukulan air terasa pedas dan juga sulit bernapas. Namun menyadari bahwa latihan ini amat berguna bagi kekebalan tubuh dan terhimpunya hawa dalam tubuh, titik Sari Ningsih tidak pernah mengeluh. Sungguh merupakan anak yang berbakat luar biasa, di samping berkemauan keras. Semua itu membuat Sindu makin mencintai, mengasihi dan amat gembira. Mudah-mudahan harapan dan cita-citanya dikabulkan Tuhan, kelak kemudian hari titik Sari Ningsih menjadi gadis perkasa. Bukan hanya dalam melatih diri dalam air ini saja titik Sari Ningsih rajin dan tekun. Dalam melatih ketangkasan dan keringanan tubuhnya pun, ia amat rajin. Saking rajin dan semangatnya yang penuh, titik Sari Ningsih tak pernah mau berhenti berlatih sebelum dapat memahami. Hingga sering sekali titik Sari Ningsih lupa makan dan lupa mengasuh. Kadang pula Sindu terpaksa harus memujuk gadis cilik ini supaya berhenti berlatih. Maka tak mengherankan bahwa dalam waktu setahun saja. Titik Sari Ningsih yang baru berumur 11 tahun ini di samping tangkas gerak-geriknya, juga merupakan gadis berisi. Kalau hanya berhadapan dengan orang yang kepandainya lumayan, dengan gampang titik Sari Ningsih akan bisa menundukkan hanya menggunakan tangan dan kakinya melulu. Sebab berkat latihan bersama di dalam grojogan di sendang Gupakwarak itu, di samping tubuhnya menjadi kebal oleh pukulan juga dari dalam tubuhnya hawa sakti memberikan perlawanan. Dalam hal permainan senjata pun, titik Sari Ningsih mempunyai bakat yang hebat sekali. Ia seorang yang berbakat untuk senjata pedang. Tetapi justru bakat muridnya ini, membuat Sindu sendiri harus sibuk menciptakan ilmu yang sesuai dengan bakat muridnya. Sebab Sindu sendiri bukanlah seorang ahli dalam senjata pedang. Melainkan seorang ahli senjata cambuk rantai ilmu cambuk yang telah mendarah daging dalam tubuhnya itu, oleh Sindu digubah dan dirubah menjadi ilmu pedang yang hebat. Disebut ilmu pedang sendang sanga. Nama ini kecuali disesuaikan dengan nama tempat kediamannya yang dikelilingi oleh sembilan sumber air, juga disebabkan jurus ilmu pedang tersebut, hanya terdiri dari sembilan saja. Akan tetapi walaupun hanya sembilan, pecahan dan perkembangannya menjadi amat luas sekali. Bakat yang dimiliki oleh titik Sari Ningsih ini, juga membuat Sindu amat gembira. Ia menyimpan sebatang pedang pusaka yang ampuh ialah pedang jati Sari. Hanya amat sayang bahwa pedang pusaka itu patah menjadi dua. Telah beberapa kali ia minta pertolongan kepada para ahli pembuat pedang. Akan tetapi begitu melihat pedang jati Sari mereka menggelengkan kepalanya tidak sanggup. Sekalipun begitu para ahli pembuat pedang tersebut, menyatakan kekagumannya karena pedang itu terbikin dari bahan logam yang sulit dicari. Gelisah dan khawatir juga Sindu kalau pedang tersebut tetap patah seperti sekarang. Sebab walaupun pedang jati Sari merupakan pedang pusaka, kegunaannya menjadi kurang sekali. Bagaimanakah mungkin muridnya menggunakan pedang yang telah buntung dan pendek itu? Pada suatu hari, terjadilah hujan yang amat lebat sekali, disertai tofan dan geledek menyambar-nyambar. Membuat penduduk sekitar tempat tersebut ketakutan. Banyak pohon yang tembang atau dahannya patah. Demikian pula pohon beringin yang tak jauh letaknya dari makam Kia Geng Kebokanigoro, pohon beringin tua yang rindang tinggi dan amat besar ikut tumbang pula. Untung sekali bahwa tumbangnya pohon tersebut memilih arah yang kosong. Tidak menimpa makam maupun pondok Sindu. Setelah hujan berhenti, Sindu mengjeleng-gelengkan kepala, menyaksikan pohon beringin yang garis tengahnya sedepal lebih itu tumbang berikut akar-akarnya. Dan walaupun betang pohon tersebut kalau dibiarkan tidak menimbulkan gangguan, namun oleh Sindu dipotong-potong juga agar tidak mengganggu pemandangan. Dan sekalipun kecil dan perempuan pula, titik sarining sih tak mau berpangku tangan. Ia membantu memotong dahan dan membawanya ke tempat yang telah ditunjuk oleh Sindu. Tetapi karena masih kurang cukup tenaganya untuk membantu memotong batang maka yang dikerjakan titik sarining sih kemudian, membantu untuk memotong akar-akar pohon beringin tersebut. Titik sarining sih memotong akar-akar pohon tersebut penuh semangat di samping rajin. Tiba-tiba kruk kapatnya yang dipergunakan memotong akar tersebut, terbentur benda yang keras sehingga menerbitkan pejar api. Titik sarining sih kaget kemudian membungkuk sambil meneliti. Apakah benda yang mementur kapaknya tadi? Ah, batu gerutu titik sarining sih. Batu gunung yang warnanya hitam, agaknya sejak dahulu sudah ada di situ, sebelum pohon beringin tumbuh. Atau batu gunung yang hitam ini, kemudian tertutup setelah pohon beringin menjadi besar. Titik sarining sih meneruskan pekerjaannya dengan hati-hati supaya kapaknya tak mementur batu lagi. Namun walaupun ia berhati-hati, beberapa kali kapaknya tetap membentur batu tersebut tiap kali kapaknya meleset dari akar yang dipotong. Gadis cilik ini menjadi penasaran ketika kapaknya gowang, ada yang somplak. Batu hitam inilah yang menyebabkan kapaknya rusak untuk mencegah kapak makin rusak, batu ini harus disingkirkan dahulu pikirnya. Maka diambilnya sebuah cangkul. Digali tanah sekeliling batu yang merusakkan kapak tersebut. Tetapi ketika ia melihat bentuk batu gunung tersebut yang permukaannya rata, halus dan bentuknya persegi pula, titik sarining sih terbelalak dan curiga. Kakek seru titik sarining sih nyaring. Kemarilah, ia memang tidak memanggil guru kepada sindu. Ini setujui dengan kehendak sindu, yang lebih suka disebut kakek. Hal ini disengaja oleh sindu agar dapat mencurahkan kasih sayang sebagai kakek terhadap cucunya, juga dengan maksud agar titik sarining sih terlupa kepada orang tuanya. Namun nyatanya, masih sering juga titik satining sih merengek minta supaya diantarkan meninjau orang tuanya. Hanya berkat hiburan dan bujukan sindu saja, titik sarining sih bisa disuruh sabar menunggu kalau titik sarining sih sudah pandai. Dengan alasan pula bahwa perjalanan sangat jauh, kalau titik sarining sih belum pandai takkan kuat. Sindu menunda pekerjaannya dan mengangkat muka, memandang ke arah cucunya. Ada apa cepat kemari, kek? Titik menemukan batu gunung yang aneh, titik sarining sih menyahut tetapi pandang matanya tak pernah lepas dari batu di depannya. Ah, batu hitam itu tetap batu. Apakah anehnya sindu tak tertarik, dan kembali meneruskan pekerjaannya? Kek, kemarilah dulu. Sebentar saja kek. Batu ini mencurigakan teriak titik sarining sih lagi, dalam usahanya menarik perhatian gurunya. Ah, kau memang seperti nenek bawel, gerutu sindu yang merasa diganggu, namun ia menghampiri titik sarining sih pula, untuk tak membuat anak itu kecewa. Tapi sekalipun bawel, titik toh anak yang baik bukan titik sarining sih mengelah diri sambil terkekeh. Tentu saja. Memang titik cucu tunggal, cantik dan juga penurut, heh, heh heh, sindu pun terkekeh senang. Coba periksalah kek, bukankah ini batu yang aneh? Titik sarining sih segera bangkit dan jarinya yang kecil tersebut tetap menunjuk ke arah batu hitam yang terpendam itu. Begitu melihat batu hitam itu bentuknya persegi, sedang permukaannya halus ia pun menjadi tertarik dan curiga. Ia mengambil cangkul yang tadi dipergunakan titik sarining sih. Dan tak lama kemudian bentuk batu hitam tersebut makin nyata. Seluruh permukaannya yang persegi itu halus bukan pembawaan alam, tetapi jelas oleh tangan manusia. Dan ketika batu tersebut telah bisa digali dan diangkat oleh sindu dari lubang, nyatalah bahwa batu hitam tersebut memang dibuat orang sebagai peti batu. Heran dan berdebar hati sindu melihat peti batu hitam ini. Apalah yang tersimpan di dalamnya, dan mengapa pula peti batu ini terpendam di bawah pohon beringin tua ini? Nah, bukankah batu ini menarik perhatianmu pula, kek? Cobalah kek, bukalah. Tentu di dalam peti batu terdapat sesuatu yang menarik. Titik sirining sih yang kecil itu seperti seorang nenek-nenek menggurui kepada guru dan kakeknya. Sindu tertawa. Kemudian katanya, aku mau membuka peti ini. Tetapi, apakah titik mau mendengar kata kakek mengapa tidak? Ya, tentu aku menurut sahut titik sarining sih dengan sikapnya yang manja. Kau harus tahu, apabila peti batu ini berisi benda berharga, tentu ada bahayanya kalau tutup petiku buka, sindu memberi nasihat. Nah, sekarang kau menjauhlah eh, titik sarining sih merengut, aku juga ingin dapat melihat isi peti ini. Mengapa aku disuruh menjauhi titik, he mengapa kau bodoh? Aku tadi sudah mengatakan, bahwa ada bahayanya kalau peti ini berisi benda berharga. Guna mencegah bahaya itu maka kau harus menyingkir dulu, baiklah jika begitu, titik sarining sih segera berlarian menjauh. Tetapi karena ia ingin bisa melihat isi peti, maka ia meloncat ke atas batu besar. Peti batu hitam itu sudah amat lama terpendam di dalam tanah. Maka di samping perlu dibersihkan dahulu agar diketahui batas tutupnya, tentunya juga tidak mudah dibuka. Setelah peti batu itu dibersihkan ternyata bahwa tutup peti itu tidak sulit dibuka. Namun begitu tutup peti terbuka, sindu segera melesat lebih dua tombak jauhnya, karena telinganya yang peka mendengar suara mencurigakan dari dalam peti. Ihh.sarining sih berseru tertahan saking kaget ketika melihat ke dalam peti dari tempat yang agak berjauhan. SSS, SSSSS demikian suara mendesis dari dalam peti itu, terdengar cukup jelas. Lalu muncullah kepala seekor ular senduk. Agaknya sudah lama sekali ular tersebut tersekap dalam peti. Maka begitu peti dibuka, ular tersebut silau matanya oleh sinar matahari. Kepala ular itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Ngeri titik sari ningsih melihat itu. Namun matanya terus memandang dan ia tetap di atas batu itu sindu tidak kaget. Bahkan hatinya menjadi amat gembira. Dengan adanya ular yang sangat berbisa di dalam peti batu itu, jelas bahwa di dalam peti yang ditemukan titik sari ningsih ini, terdapat benda berharga. Dengan sebat disambarnya sebatang bambu. Karena hanya bambulah senjata yang paling tepat dipergunakan melawan ular. Sebagai seorang yang sudah luas pengalaman, ia tahu bahwa ular yang lama tersekap dalam peti ini, menderita kelaparan dan tentu saja menjadi amat galak dan berbahaya. Amat kebetulan ia mendengar suara katak dari bawah batu, tak jauh dari tempatnya. Batu tersebut digulingkan. Katak yang akan meloncat itu cepat disambar. Kemudian dengan pengerahan tenaga yang diperhitungkan, katak tersebut disambitkan ke arah ular senduk itu. Melihat benda menyambar ular tersebut cepat menggerakkan kepalanya menyambar. Ciet-ciet kata itu merontak tetapi tak dapat menolong diri. Terhunjam oleh gigi tajam yang berbisa, sesaat kemudian telah mati. Di saat ular sedang berusaha menelan korbannya inilah saat yang baik bagi sindu untuk bertindak. Bambu disabatkan, namun heran sekali. Ular tersebut dengan tangkasnya bisa menghindar. Sindu terkejut. Jangankan hanya seekor ular, manusia pun tak mudah menghindarkan diri dari sabetannya. Ia sadar bahwa ular ini cukup berbahaya. Maka teriaknya kepada titik sarining sih, titik, cepat menyingkirlah yang jauh. Ular itu amat berbahaya, tadi titik sarining sih juga melihat sambaran batang bambu yang luput. Gadis cilik ini terbelalak heran. Akan tetapi ia seorang gadis yang tabah dan berani. Ia tak cepat pergi malah membantah, aku sudah cukup jauh dan pula, ular itu tak mungkin sanggup melawan kakek, hus. Jangan kau sembrono. Hayo, menyingkir atau tidak hardik sindu. Ayih, galaknya. Hai hai hik, kakek ketakutan melawan ular, sindu tak kuasa menahan ketawanya mendengar ejekan cucunya itu. Namun demikian ia menjadi lega juga, setelah melihat titik sarining sih menurut, dan menyingkir cukup jauh. Sindu kemudian mengamati ular sinduk tersebut penuh perhatian. Ular itu sedang menelan korbannya. Ia menyebatkan lagi bambunya. Tetapi ternyata yang kedua ini pun luput. Heran sekali tokoh bekas pengawal Mataram ini, disamping penasaran. Apakah ular ini, dahulu telah dilatih pemiliknya, sehingga sedikit banyak gesit dan bisa berkelai? Karena penasaran, dibuanglah bambu tersebut. Lalu diambillah senjata yang tak pernah terpisah dari tubuhnya, pecut rantai yang sudah banyak membantu kemas huran namanya. Pecut rantai atau cambuk rantai itu, bukanlah terbuat dari baja. Rantai yang dimaksud, adalah bentuk cambuk itu yang dibikin seperti bentuk rantai terbuat dari otot harimau tutul. Kuatnya bukan main, dan takkan khawatir terpapas senjata, kecuali senjata pusaka yang tajam. Tar-tar-tar cambuk rantai itu meledak di udara ketika digerakkan oleh sindu. Dan titik sarining sih yang melihat dari tempat agak jauh heran dan terbelalak. Mengapa sebabnya hanya melawan seekor ular saja, kakeknya itu sudah menggunakan senjata? Padahal ia sudah berkali-kali melihat kesaktian gurunya. Berkali-kali kakeknya berhadapan dengan perampok dan orang yang sengaja mengganggu apabila ia bersama kakeknya sedang pergi untuk sesuatu keperluan. Namun selama itu kakeknya cukup menggunakan kaki dan tangannya untuk merobohkan lawan. Titik sarining sih tak tahu bahwa ular berbisa ini lebih berbahaya dari manusia, karena bisanya amat jahat. Maka tak cukup hanya menggunakan tangan dan kaki. Lecutan cambuk yang menggeledek di udara itu agaknya membuat ular tersebut kaget tetapi juga marah. Ular itu mengangkat kepalanya agak tinggi, lidahnya yang merah menjulur keluar dan mendesis-desis. Sindu masih berdiri tak bergerak. Ia menunggu sesudah ular itu keluar dari peti. Agar ia dapat menyerang lebih mudah, dan di samping itu ular tersebut tidak mati di dalam peti. Tiba-tiba Sindu terbelalak kaget ketika melihat kepala ular yang lain muncul dari dalam peti. Ah, dua ekor, pikirnya. Tetapi ketika tubuh ular tersebut sudah menggelesar keluar semua, Sindu terbelalak heran. Ternyata bukan dua ekor. Ular itu hanya seekor saja, dan mempunyai dua ekor kepala. Sindu heran dan hampir tak percaya akan pandang matanya sendiri. Benarkah ada ular yang mempunyai dua ekor kepala? Ia pernah mendengar tentang itu hanya di dalam dongeng saja. Tetapi mengapa sekarang benar-benar ia lihat dan ia hadapi? Dan titik sarining sih yang sudah berdiri agak jauh, terdengar berseru tertahan. Gadis cilik ini ngeri juga melihat seekor ular yang ajaib itu. Tubuhnya agak menggigil, tetapi matanya terbelalak tak berkedip. Dua mulut ular itu sama galaknya. Masing-masing mendesis-desis keras dan lidahnya menjulur keluar, warnanya merah darah. Akan tetapi karena tubuhnya hanya satu maka kepala yang satu menghadap ke balakang, seperti terseret. Yang membuat sindu keheranan, di manakah letak lubang pembuang kotoran ular itu? Tar-tar-tar, i cambuk sindu meledak lagi di udara. Ular itu mengangkat kepala lagi titik yang depan agak tinggi, sedang yang belakang agak rendah. Begitu cambuk sindu menyambar dasyat, kepala ular tersebut dengan tangkasnya menyelinap dan menghindar, kemudian dengan tangkas pula, dua kepala itu berusaha menyambar ujung cambuk. Namun karena sambaran cambuk sindu itu menerbitkan angin kuat, tubuh ular tersebut tak kuasa menahan, lalu terguling. Walaupun hanya angin pukulan, agaknya ular itu kesakitan. Ular itu makin marah dan mendesis-desis. Tiba-tiba, tak terduga sama sekali, tubuh ular tersebut sudah melesat tinggi dan cepat sekali, menyambar ke arah sindu. Titik sarining sih yang berdiri agak jauh berseru tertahan. Agaknya gadis cilik itu kaget juga melihat menyambarnya ular yang cepat ke arah sindu. Untung sindu seorang tokoh sakti yang sudah cukup pengalaman pula. Ia tidak menjadi gugup. Namun ia tak berani bersentuhan dengan tubuh ular yang amat berbisa itu. Cambuknya meledak dan kembali menyambar ke arah ular yang terbang di udara. Sambutan yang pertama dapat dihindari oleh ular. Tetapi ular yang tak menyentuh tanah ini, sudah tentu tak bisa bergerak leluasa. Buktinya, sambaran ujung cambuk yang kedua berhasil memukul hancur kepala bagian depan dan sambaran cambuk yang ketiga, berhasil meremukan kepala yang belakang. Tubuh ular ajaib itu terkulai jatuh ke atas tanah. Darah membasahi sekitarnya berkelojotan sebentar kemudian mati. Titik sarining sih berlarian mendekati peti. Tetapi sindu cepat menghadang. Mau apa kau hai, hai, hik apakah kakek sekarang jadi orang yang mau merampas milik orang lain? Titik sarining sih terkekeh mengejek. Aku yang menemukan peti itu. Mengapa aku tak boleh memiliki hem, bocah bandeleh, bukan, tetapi cucuku yang amat manis, kata sindu. Ia memang tak mau menyinggung perasaan cucu manis ini, maka sambil tertawa ia membujuk. Titik, jangan kasalah paham. Bukanlah kakek mau merampas peti milikmu. Tetapi, demi keselamatanmu, kakek selalu menggunakan dalih demi keselamatanku. Huh, sebal aku, titik sarining sih merengut sambil membantingkan kakinya. Titik, jangankah salah mengerti dan salah paham, bujuk sindu. Kau harus mengerti, titik, peti itu sudah sangat lama dihuni oleh hular berbisa itu, karenanya peti itu menjadi berbisa pula, dan berbahaya. Jika tanganmu menyentuh bisa keracunan. Apakah kau mengerti barulah sekarang titik sarining sih mebelalakan maktanya yang bening dan indah itu? Ia baru merasa telah salah duga. Ah kakek, maafkan titik yang lancang mulut, hehehehu mengapa kau harus minta maaf? Sudahlah, biarkan kakek mengurusi peti itu. Nanti semua isinya akan segera kuberikan padamu, sindu menjenguk ke dalam peti. Peti itu menyebarkan bau yang keras dan tak enak. Merupakan bukti bahwa peti ini penuh racun ular yang berbahaya. Ia cepat memalingkan muka ke arah titik sarining sih. Katanya, titik, engkau harus tetap di situ. Jangan kau mendekati peti sebelum aku beri izin. Mengerti titik sarining sih tidak membuka mulut, tetapi mengangguk. Pandang mati gadis ini kemudian terarah ke tubuh ular ajaib yang sudah mati. Bergidik juga gadis ini. Baru kali ini ia melihat ada ular berkepala dua seperti tersebut dalam dongeng. Keheranan titik sarining sih ini, sesungguhnya bisa dimengerti ia masih kecil dan belum mengenal bagaimana kah watak manusia yang hidup di dunia ini. Padahal sesungguhnya, sekalipun manusia itu titik kepalanya hanya satu, namun ada sementara pula yang berkepala dua, dalam usahanya memperoleh keuntungan bagi diri pribadi. Karena di antara manusia hidup dengan kepala dua, maka dunia ini tak pernah bisa damai. Selalu terjadi perpecahan dan peperangan serta saling bunuh dan saling mengalahkan yang lain. Dengan menggunakan jubah yang dilepas, sindu mengebut-ngebut ke arah peti batu itu. Guna mengusir hawa jahat dan berbisa yang memenuhi peti tersebut. Setelah diperkirakan hawa berbisa sudah terusir bersih seluruhnya, barulah sindu mendekati dengan hati-hati. Dilihatnya, bagian atas itu terdapat banyak kotoran ular. Titik sarining sih ikut mendekat pula dan menjenguk dalam peti. Elhahaha, isinya tahi ular. Sudahlah, aku tak mau lagi. Kakek saja yang memiliki semuanya, titik sarining sih kemudian melangkah meneruskan pekerjaannya memotong akar. Sindu tertawa. Bocah, gumamnya. Kau belum tahu isinya sudah tergesa menyatakan tak butuh. Hem, jika benar dugaanku, sungguh beruntung, ia menggunakan kaki mendorong peti tersebut, kemudian peti itu terguling miring. Menggunakan galah ia membersihkan kotoran ular yang memenuhi bagian atas. Setelah kotoran ular itu bersih, tampak olehnya batu yang halus dan licin warnanya merah. Ditelitinya batu yang menutup itu. Ternyata pada batu penutup ini terdapat huruf yang halus, bekas digurat dengan jari. Bunyinya dalam bahasa Jawa, yang terjemahannya kira-kira begini. Isi peti ini diberikan kepada siapapun yang berjodoh. Di bawahnya dengan huruf terukir indah, terbaca Ki Ageng Purwoto Sidik. Betapa gembira Sindu tak terlukiskan lagi. Sindu sudah pernah mendengar dari gurunya dahulu, bahwa Ki Ageng Kebokanigoro bertempat tinggal di tempat ini dan menamakan diri Ki Ageng Purwoto Sidik. Pergantian nama ini perlu, guna menghindarkan diri dari kejaran penguasa demak, setelah Ki Ageng Kebokanongo dihukum mati oleh Sunan Kudus di Penging. Melihat tulisan yang demikian, jelas bahwa dalam peti ini terdapat peninggalan Ki Ageng Purwoto Sidik alias Ki Ageng Kebokanigoro yang terkenal Sakti Mandraguna. Mungkin peninggalan ini berujud warisan ilmu sakti yang tiada taranya. Tergugahlah semangat Sindu, lalu dengan amat hati-hati, dibukalah lapisan batu penutup yang bertulisan itu. Tak sulit ia membuka lapisan batu tersebut. Tampak kemudian di dalamnya kain warna merah darah menutup. Tampaknya masih baru. Akan tetapi begitu disentuh dengan ranting kayu kain itu sudah robek. Tentu saja, kain tersebut usianya sudah amat tua. Hampir seabad. Di bawah kain merah ini, bertumpuk rapi rontal bertulis. Diambilnya satu demi satu, dengan hati-hati. Yang teratas terbaca huruf indah yang berbunyi, inilah ilmu gelap ngampar, ilmu yang diwariskan Ki Ageng Purwoto Siddi kepada muridnya yang berjodoh. Ada tiga macam ilmu yang diwariskannya. Yang kedua ilmu pedang Mahesakurda dan yang ketiga ilmu tata kelahi tangan kosong bernama Keleret Tau dan sebatang pedang pusaka bernama Si Buntung. Mengapa disebut Buntung? Pedang itu ujungnya patah. Sengaja ujung pedang itu kupatahkan. Agar muridku yang berjodoh selalu ingat bahwa membunuh orang tidak baik. Ilmu bukan untuk membunuh, tetapi untuk kesejahteraan umat Manwea di dunia ini. Titik, kemarilah seru sindu. Kakek memanggil titik tanya titik Sari Ningsih. Ya, kau akan ku beri hadiah, betulkah titik Sari Ningsih tertawa sambil berlarian mendekati sindu. Ketika melihat sindu sedang mengeluarkan lembaran-lembaran daun bertulis dengan sikap yang hati-hati. Titik Sari Ningsih menjadi kecewa. Hemu untuk apa benda macam itu huah, sabarlah dulu, titik. Hadiahmu baru ku ambil, sahut sindu. Setelah rontal itu keluar namun, pada lapisan terbawah terdapatlah sebatang pedang bersarung indah sekali. Yang aneh dan menarik, pedang itu didapati terlipat. Tetapi setelah diambil oleh sindu, pedang tersebut lurus sendiri berikut sarungnya. Titik Sari Ningsih terbelalak demikian pula sindu. Membuktikan bahwa pedang ini pedang mustika, pedang lemas yang tajam luar biasa. Pedang yang lemas ini bisa disimpan melingkar pada pinggang seperti sabuk. Inilah hadiah untukmu, titik. Tetapi jangan kau terima sekarang, mengapa? Namanya hadiah apa itu, tak boleh ku terima sekarang. Titik Sari Ningsih tak jadi gembira, malah cemberut. Nanti, cucuku yang cantik. Janganlah kau mudah kecewa, tetapi dengarlah dulu baik-baik, sindu menasih hati. Pedang ini pedang pusaka. Dalam keadaan sekarang belumlah tepat kau menggunakan pedang ini. Sebab bisa mendatangkan bahaya, mengapa mendatangkan bahaya senjata pusaka, akan selalu menarik perhatian orang untuk memiliki. Orang yang ingin merebut, bisa menggunakan kekerasan. Dan jika kau celaka, bukankah kakekmu ini akan menjadi sedih tetapi aku kecil-kecil cabai rawit? Hai-hik. Buktinya aku pernah mengalahkan orang yang lebih besar. Ah, janganlah engkau cepat membanggakan diri, cucuku. Di dunia ini tak terhitung jumlahnya manuaya sakti. Maka kau harus mau mendengar kataku. Pedang ini harus aku simpan dulu. Kelak setelah kau sudah menguasai semua ilmu yang aku berikan padamu barulah waktunya kau menyimpan pedang si buntung, sekalipun bersikap manja, titik sarining si tahu maksud baik kakeknya. Maka tak membantah lagi, kemudian membantu kakeknya, mengumpulkan rontal tersebut, dibawa pulang. Sejak menemukan warisan Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Ageng Kebokanigoro tersebut, Sindu jarang sekali keluar dari pondok. Ia selalu sibuk dan tekun mempelajari ilmu tersebut. Untung juga bahwa Sindu merupakan tokoh sakti yang luas pengalaman di samping cerdas, ia tidak kesulitan dalam melatih ilmu sakti tersebut. Berbeda dengan titik sarining sih, untuk mempelajari tiga macam ilmu sakti tersebut, Sindu harus melatih dan membimbing dengan amat telaten. Sedikit demi sedikit, setataran demi setataran, tak boleh dipaksakan. Lebih-lebih ilmu gelap ngampar dan ilmu tangan kosong keleret tahun, orang lebih dahulu harus memiliki tenaga sakti yang cukup tinggi. Sebab ilmu gelap ngampar ini, merupakan ilmu sakti untuk mengalahkan dan merobohkan lawan lewat suara. Dan apabila telah mahir bisa merobohkan lawan hanya dengan suara ketawanya. Sedang ilmu tangan kosong, harus pula digerakkan dengan tenaga sakti dalam tubuh. Sehingga sambaran dan pukulan dalam jarak agak jauh, tanpa menyentuh tubuh lawan, sudah bisa merobohkan lawan. Singkatnya, telah dua tahun lamanya Titik Sarining Sih digembleng secara tekun oleh Sindu di tempat sunyi ini. Dan karena Titik Sarining Eih termasuk pula murid Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Ageng Kebokanegoro yang bermakam tak jauh dari tempat tinggalnya, maka sering sekali Titik Sarining Sih berziarah di makam tersebut di samping pula melatih samadhi. Titik Sarining Sih telah berumur 12 tahun, dia menjelma sebagai seorang gadis yang cantik jelita. Cantik, lemah lembut seperti ibunya, Sri Rukmi, tetapi juga memiliki kegagahan dan ketabahan seperti ayahnya, Tumenggung Kebobangah. Nama dan kecantikan Titik Sarining Sih cukup dikenal oleh setiap penduduk desa sekitarnya. Akan tetapi para penduduk juga amat menghormati dan memuja-muja seperti seorang Dewi. Karena sekalipun kecil, banyak kali pertolongan Titik Sarining Sih apabila penduduk terancam bahaya. Belum lagi gurunya yang dipuja-puja oleh penduduk seperti Dewa Ngejawantah. Hari itu, Titik Sarining Sih seperti biasanya, duduk bersilah di depan batu nisan Ki Ageng Purwoto Sidik sambil bersama di. Gadis cilik ini memilih tempat di makam tiada maksud lain kecuali mencari tempat yang tenang. Namun menurut anggapan Sindu seakan Titik Sarining Sih minta pertolongan kepada Ki Ageng Purwoto Sidik yang dimakamkan di situ. Dan biasanya setelah selesai bersama di Titik Sarining Sih melatih diri di halaman makam, seakan ingin menunjukkan kepada Ki Ageng Purwoto Sidik yang mewarisi ilmu itu, apakah sudah tepat apa yang dilakukan. Biasanya apabila Titik Sarining Sih sudah tenggelam dalam samadinya, gadis ini menjadi lupa makan. Memang dia seorang gadis cilik yang tekun dan berbakat. Maka kepandaian Titik Sarining Sih makin bertambah maju pesat, setelah mempelajari ilmu yang ditemukan di bawah pohon beringin. Bukan saja Titik Sarining Sih, Sindu pun memperoleh keuntungan yang amat besar sekali. Tokoh yang sudah sakti itu sekarang makin menjadi lebih sakti lagi, berkat ilmu-ilmu baru yang dipelajari. Guru dan murid ini sama tekunya, sehingga di antara mereka seperti sedang berlomba. Waktu itu Titik Sarining Sih baru saja menyelesaikan samadinya dan bermaksud melatih ilmu pedang, yang bernama Mahasakurda. Ia sudah mulai mencabut pedangnya dan memasang kuda-kuda kuat. Namun apa yang dilakukan itu tiba-tiba diurungkan. Karena telinganya yang tajam mendengar suara orang berlarian suara itu langkah kaki beberapa orang. Makin lama makin jelas dan makin menjadi dekat. Sekalipun kecil Titik Sarining Sih sudah dilatih tentang kewaspadaan. Siapa tahu, tempat terasing dan sunyi ini diganggu oleh lawan? Maka Titik Sarining Sih curiga di samping agak khawatir. Ia cepat menyelinap, kemudian dengan amat gesitnya ia telah meloncat ke batang pohon. Seperti kera layaknya ia memanjat pohon gayam itu cepat sekali. Ia bersembunyi di dalam rimbun daun. Namun dari tempat itu ia dapat memandang ke arah jauh dengan terang. Tetapi, apa yang dilihatnya membuat gadis ini terbelalak heran. Ternyata orang yang berlarian itu sebanyak lima orang dan semuanya laki-laki. Titik Sarining Sih kenal bahwa lima orang laki-laki itu penduduk desa Tawang. Ia banyak kenal dengan mereka, karena ia kerap kali datang ke desa tersebut, kalau ia membutuhkan garam, gulat teh dan sebagainya, yang ditukar dengan hasil tanamannya. Kalau lima orang laki-laki penduduk desa Tawang ini berlarian menuju tempat tinggalnya, jelas ada sesuatu yang minta diperhatikan. Oleh sebab itu ia cepat-cepat melayang turun dari pohon gayam tersebut. Kemudian ia meloncat ke pagar tembok makam. Hai mengapa kalian berlarian kemari seru titik Sarining Sih masih sambil nongkrong di atas tembok makam. Lima orang laki-laki itu kaget dan menghentikan larinya. Mereka memandang ke atas tembok. Lalu salah seorang dari mereka bertanya gugup, Nona, di mana kakekmu ada apa kalian mencari kakek balas titik Sarining Sih bertanya, dan masih tetap nongkrong di atas tembok. Lekas tolonglah Nona. Lekas sampaikan kepada kakek, Nona. Kami penduduk Tawang mohon perlindungan, apa yang terjadi titik Sarining Sih terbelalak. Ohaha ohaha, penjahat, kami, tak sanggup melawan, berapa orangkah hanya seorang, seorang saja? Dan kalian tak mampu melawan mereka agak merasa malu. Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, sekalipun hanya seorang, tetapi sakti mandraguna. Tadi beberapa orang telah menyerang dengan aneka macam senjata. Tetapi, senjata kami tiada artinya walaupun orang itu tak menggunakan senjata, hem, hanya seorang penjahat kecil saja, apa sulitnya merubuhkan? Biarlah aku datang ke sana menolong kalian, titik Sarining Sih menawarkan diri. Jangan, Nona. Lebih baik kakek Nona yang menolong kami, apa titik Sarining Sih meloncat turun dari tembok tanpa suara, kemudian bertolak pinggang di depan lima laki-laki itu. Sikapnya amat gagah dan galak. Kalian berani menghina aku? Sang kamu aku takut berhadapan dengan penjahat yang kalian takutiin. Huh Nona, janganlah Nona lekas marah dan salah paham, sahut seorang yang lebih tua sambil membungkuk, penjahat itu begitu sakti. Kami khawatir, sudahlah, apakah penjahat itu keras seperti batu ini dengan gerakannya yang ringan sekali. Titik Sarining Sih telah meloncat ke sebuah batu sebesar kambing tak jauh dari situ. Kemudian tangan gadis yang nampaknya hanya kecil itu memukul. Prak! Lima orang laki-laki itu terbelalak kaget berbareng kagum. Sungguh tak pernah mereka sangka sedikitpun, bahwa batu yang keras tadi telah somplak sebagian. Membuktikan bahwa sekalipun masih kecil, bukanlah gadis mebarangan. Memukul batu seperti itu walaupun menggunakan alat memukul sekalipun mereka takkan bisa somplak seperti itu. Nah kalian lihat? Apakah kepalan tanganku masih kurang keras untuk memukul kepala penjahat itu? Titik Sarining Sih membusungkan dadanya sikapnya menjadi ketus. Kalau kepalan tanganku belum cukup untuk merobohkan penjahat yang kalian takuti itu, hektometer, hektometer lalu pedangku ini yang bicara, sering dengan gerakannya yang amat sebat, hingga tak bisa diikuti oleh pandang mace lima orang laki-laki itu, tahu-tahu di tangan titik Sarining Sih telah berkelebat sinar putih mengkilap, membabat ke arah sebatang dahan yang tingginya dua meter lebih. Krak batang pohon tersebut telah patah dan runtuh ke tanah. Lima orang, laki-laki ini memandang dengan kagum dan kepala mengangguk-angguk. Kalau mereka yang disuruh membacok dahan pohon itu, masih memerlukan enam-tujuh kali bacokan. Dan itu pun mereka harus memanjat pohon dahulu. Akan tetapi gadis cilik yang baru berumur 12 tahun ini tidak. Ia cukup meloncat dengan ringan sekali, seperti seekor burung. Bagaimana sekarang? Apakah aku belum pantas untuk melawan penjahat yang kalian takuti itu? Tanya titik Sarining Sih dengan matemendali. Akan tetapi karena matu itu edah dan bening seperti bintang pagi Matu yang mendelik itu tidak membuat orang takut, tetapi malah mempesonakan, Ah, Nona, kau memang hebat, puji salah seorang dari mereka. Dan, sekarang kami percaya. Tanpa kakakmu, penjahat itu sudah bisa Nona usir? Mulut yang kecil itu tersenyum. Akan tetapi senyum itu mengandung ejekan dan rasa bangga. Ia menyarungkan pedangnya. Kemudian ajaknya. Mari antarkan aku. Penjahat itu biar tahu rasa, berani berkeliaran di tempat ini dan mengganggu penduduk. Mereka kemudian mengiringkan titik Sarining Sih dengan hati yang gembira dan bangga. Mereka percaya bahwa penjahat itu bakal dihajar oboh oleh gadis cilik yang perkasa ini. Gadis yang tadi merasa diremahkan dan direndahkan oleh lima orang laki-laki ini menjadi ngambek. Ia sengaja berlarian cepat, sehingga lima orang laki-laki tersebut tertinggal jauh. Mereka berteriak sambil mengerahkan tenaga untuk lari. Akan tetapi mereka tetap saja tertinggal, dan makin lama menjadi semakin jauh. Titik Sarining Sih tak mau mengurangi kecepatan larinya. Hati gadis ini amat penasaran sekali oleh laporan lima laki-laki tadi, bahwa penjahat telah mengganggu para penduduk tawang. Pendeknya ia ingin membela dan menunjukkan jasanya kepada para penduduk desa itu. Untuk menghajar dan kalau perlu akan membunuhnya sebagai hukuman. Dari jauh titik Sarining Sih telah melihat peluhan orang laki-laki penduduk desa menggerombol di luar desa. Mereka semua membawa senjata. Sementara itu tak jauh dari gerombolan mereka perempuan-perempuan tua dan kanak-kanak. Di antara kanak-kanak tersebut malah ada yang menangis. Makin dekat dengan para penduduk itu, titik Sarining Sih dapat melihat, bahwa penduduk itu menambahkan kegelisahan dan kekhawatiran, di samping pucat pula. Para penduduk itu juga sudah melihat titik Sarining Sih yang berlarian seperti terbang. Secercah kegembiraan terbayang pada wajah para penduduk, melihat munculnya gadis cilik itu. Berbondong mereka menyambut. Dan orang tertua di antara penduduk segera menyapa, Ah, syukur Nona telah datang. Akan tetapi, mengapa Nona sendirian saja? Dan manakah Kiai yang disebut Kiai oleh penduduk itu bukan lain sindu? Sebutan itu tiada lain, sebagai panggilan kehormatan terhadap seorang laki-laki yang dihormati dan dihargai. Kakek di rumah, sahut titik Sarining Sih singkat. Para penduduk itu berseru terkejut, ah celaka. Kami amat membutuhkan pertolongan Kiai mengapa, tanpa kakek sudah cukup bentak. Titik Sarining Sih ketus, memotong kata-kata orang itu yang belum selesai. Para penduduk terbelalak. Kemudian di antara mereka membuka mulut. Tapi Nona, kau mau bilang penjahat itu sakti, bukan? Hem, aku sudah tahu dari laporan lima orang saudara tadi. HMM, sang kamu aku anak kecil yang tak tahu apa-apa? Huh, kalian menghina aku titik Sarining Sih marah dan penasaran. Sudahlah, jangan kalian bicara soal kakek. Aku sendiri pun sanggup merobohkan penjahat itu. Mari antarkan aku orang-orang tersebut ragu-ragu. Mereka memang tahu bahwa titik Sarining Sih bukanlah gadis cilik sembarangan. Telah berkali-kali titik Sarining Sih menolong penduduk. Akan tetapi kali ini menurut para penduduk lain. Penjahat yang mengganggu desa mereka sekarang ini bukanlah penjahat sembarangan. Buktinya mereka tadi telah mengeroyok dengan bermacam-macam senjata. Namun walaupun hanya bertangan kosong, para penduduk tak dapat berbuat apa-apa. Malah kurang lebih 14 orang penduduk telah roboh tewas oleh pukulan penjahat itu. Pada saat para penduduk tampak ragu-ragu, tibalah lima orang laki-laki yang tadi melapor. Masih sambil terengah-engah salah seorang di antara mereka bicara. Tak perlu kita sanksikan kegagahan nona titik Sarining Sih. Mari kira antar. Penjahat tak mungkin mampu melawan nona titik Sarining Sih, walaupun begitu, banyak penduduk yang masih ragu-ragu. Akan tetapi mereka tak berani mencela dan menghalangi. Lalu berbondong mereka mengiringkan gadis cilik tersebut, memasuki desa. Keadaan titik Sarining Sih sekarang ini, seperti seorang raja yang sedang dielulukan oleh hamba sahayanya. Titik Sarining Sih dibawa oleh penduduk ke arah sebuah rumah tembok yang luas, dan merupakan rumah yang paling bagus dalam desa ini. Memang rumah tembok ini, rumah ketua desa. Maka merupakan rumah yang paling bagus dalam desa Tawang itu. Tetapi juga oleh kedudukannya sebagai ketua desa, dan karena rumahnya paling bagus ini, ketua desa Tawang menjadi korban pertama keganasan penjahat yang mengganggu desa ini. Kemudian baru menyusul 13 penduduk lain, menyusul roboh hilang nyawanya. Tadi para penduduk desa Tawang seperti biasanya terjadi setiap hari. Setiap pagi yang muda telah pergi ke sawah dan ladang menunaikan tugas kewajibannya sebagai patani. Yang kecil pergi dengan ternaknya sedang para ibu pergi ke pasar menjual hasil mereka. Para gadis mengasuh adik-adiknya sambil menyelesaikan urusan rumah. Sedang orang-orang yang telah tua dan tak kuat lagi mengayun cangkul, mengisi waktu dengan mengerjakan pekerjaan anyam-anyaman dari bambu. Kerajinan mereka di samping mengerjakan sawah masih menghasilkan kerajinan tangan ini, membuat para penduduk hidup tanpa kekurangan. Desa yang biasanya tenang dan damai ini, tiba-tiba menjadi ribut dan kacau, ketika terdengar jerit seorang gadis yang ketika itu sedang mencuci pakaian sambil mandi di sungai. Jerit yang nyaring itu, kemudian disusul oleh suara ketawa orang yang terkekeh. Lalu beberapa penduduk laki-laki yang sedang bekerja di sawah tak jauh dari sungai itu, kaget. Mereka melihat bahwa gadis yang tadi menjerit, sekarang telah dipondong oleh seorang laki-laki yang berjalan senaknya menuju desa sambil menciumi gadis yang tak berferpakaian dan ketakutan setengah mati itu. Saking takutnya gadis desa tadi tak dapat meronta dan menjerit lagi, karena ia sudah pingsan dalam pendungan laki-laki tersebut. Tentu saja hal itu membuat semua yang melihat marah sekali. Mereka meninggalkan pekerjaan, membawa cangkul dan sabit, memburu laki-laki kurang ajar tadi. Dan laki-laki itu, mereka lihat menuju ke rumah ketua desa. Tampaknya laki-laki itu hanya berjalan senaknya saja. Namun anehnya gerakannya cepat, dan sebelum para penduduk yang mengejar datang, laki-laki itu sudah tiba di depan pintu ketua desa. Waktu itu, ketua desa tawang tersebut sedang duduk di rumah depan, menikmati hidangan teh dan juada bakar. Telinganya dipasang untuk mendengarkan burung perkututnya yang sedang berbunyi. Dan kadang-kadang mulutnya menirukan suara burung dan bersiul kecil. Tetapi tiba-tiba ketua desa itu terbelalak. Cepat bangkit dari duduknya, ketika melihat laki-laki tak dikenal masuk ke rumah tanpa izin, sambil memondong seorang perempuan telanjang. Kaget won rumah ini makin tambah ketika ia mengenal bahwa perempuan itu adalah anak gadisnya. Kurang ajar. Siapa kau ini? Lepaskan anakku ia menubruk maju dengan maksud akan merebut anaknya. Tetapi laki-laki itu tanpa berhenti melangkah menggerakkan tangan kanannya sambil terkekeh, hehehe, anakmu. Tampaknya tangan laki-laki itu hanya bergerak sembarangan saja. Namun tuan rumah sudah terjangkung ke belakang. Pantatnya membentur tiang dan ketika terguling kepalanya membentur lantai. Pantat dan kepalanya terasa sakit. Tetapi tak diperhatikan dan ia cepat merangkak bangun. Ia menjadi marah dan penasaran sekali terhadap tamu kurang ajar ini. Cepat disambarlah parang yang terselip di dinding. Kemudian ia mengayunkan parang tersebut untuk membacok dari belakang. Laki-laki itu tanpa menoleh, terkekeh dan menggerakkan tangan kanan ke belakang. Angin yang kuat menyambar ke belakang. Parang yang dibacokan itu terpental membalik, dan ahaha, memenggal leher penyerang itu sendiri. Tanpa sambat lagi tuan rumah roboh tertelungkup dan nyawanya melayang. Tepat pada saat itu, datanglah para penduduk yang tadi mengejar. Melihat robohnya ketua desa, mereka menjadi marah dan berteriak-teriak. Dengan senjata cangkul dan sabit, mereka segera menyerang tamu tak diundang yang telah membunuh ketua desa mereka. Huh, kamu hanya mengganggu. Mampuslah bentak laki-laki itu yang masih memondong dengan tangan kiri, sedang tangan kanan digerakkan ke depan dan mendorong. Angin kuat menyambar ke arah mereka. Lalu terdengar jerit-jerit ngeri dari mulut mereka ketika senjata masing-masing membalik dan membacok tubuh mereka sendiri. 13 orang laki-laki tadi roboh di lantai, dan seketika itu juga lantai rumah ini dibasahi darah merah. Peristiwa ini membuat para penduduk geger. Mereka berbondong datang. Akan tetapi ketika melihat tuan rumah dan 13 orang yang lain roboh tak bernyawa, mereka menjadi takut dan ngeri. Mereka tak berani masuk ke rumah, malah para penduduk kemudian meninggalkan rumah masing-masing berkumpul di luar desa. Lima orang penduduk segera berlarian meninggalkan desa, menghubungi sindu, guna minta perlindungan. Akan tetapi mereka terpaksa harus puas dengan hadirnya titik sarining sih, karena gadis kecil ini tak mau lapor kepada kakeknya, dan berkeras untuk bertindak sendiri. Ketika memasuki rumah depan, titik sarining sih agak ngeri juga melihat korban-korban yang tak bergerak itu. Melihat keadaan orang-orang itu, yang masing-masing mati oleh senjata sendiri, gadis ini sadar, bahwa laporan penduduk tadi bukanlah isapan jempol belaka. Membuktikan bahwa orang yang dapat mengalahkan dengan kere demikian, tentu benar-benar seorang sakti mandraguna. Akan tetapi sekalipun masih gadis kecil, titik sarining sih seorang yang tabah, berani dan tak kenal takut. Ia selalu percaya akan diri sendiri, dan selalu membanggakan kepandainya. Ia melangkah di dekat mayat-mayat itu tanpa ragu sedikitpun. Kemudian ia berteriak nyaring. Hai, bangsat terkutuk. Keluarlah untuk mampus dalam tanganku terdengar suara menyahut dari dalam, diiringi suara ketawa yang terkekeh. Heheheh, kalau tak salahkah seorang perempuan. Hem bagus. Dan menilik suaramu yang merdu tentunya kau amat cantik dan gadis pula. Bagus, bagus. Aku belum memperoleh pelayanan memuaskan. Tunggu manis aku segera datang, belum juga lenyap suara jawaban itu, telah berkelebat bayangan dan tahu-tahu seorang laki-laki bertubuh kurus tampan tetapi wajahnya kepucatan, telah berdiri di depan titik sarining sih. Laki-laki ini terbelalak ketika melihat wajah titik sarining sih. Cantik laksana bidadari. Kau, terluncur sepatah kata dari mulut laki-laki itu dengan metum masih terbelalak heran. Ya, aku. Aku yang menantangmu. Mengapa sahut titik sarining sih mengejek? Sikap titik sarining sih memandang rendah kepada orang itu. Kau, ah, tetapi bukan. Kau terlalu kecil, hem, tapi kecil pun boleh. Kau cantik sekali heheheh, kau akan menyenangkan aku kata laki-laki ini. Laki-laki ini memang kaget, begitu melihat wajah gadis cilik ini. Sebab wajah gadis cilik ini mirip sekali dengan wanita yang paling dikenal. Wanita yang dahulu amat dicintai, tetapi kemudian dianggap berhianat dan membuatnya patah hati. Gampang pembaca duga, siapakah sesungguhnya laki-laki ini? Dia adalah Sungsang yang dahulu pernah mengegerkan kota Tuban. Dan yang dahulu telah membunuh seluruh keluarga titik sarining sih, keluarga Tumenggung Kebobangah. Akan tetapi karena ketika itu titik sarining sih masih kecil baru berusia 10 tahun, dan tak ingat lagi kepada semua peristiwa itu. Maka titik sarining sih lupa dan tak kenal lagi kepada Sungsang. Seperti pembaca masih ingat cerita di bagian depan. Dua tahun yang lalu, Sungsang terluka oleh Sawung Rana. Untung gurunya, Patrajaya secara kebetulan datang dan menolong. Selama lebih kurang dua tahun lamanya, tidak pernah terdengar nama dan kegiatan Sungsang yang jahat. Sebab selama dua tahun itu, Sungsang dibawa oleh Patrajaya ke tempat tinggalnya, di ujung timur Pulau Jawa, ialah Belambangan. Di bawah asuhan gurunya yang tekun menggembleng muridnya ini, maka dalam dua tahun, Sungsang memperoleh kemajuan yang amat pesat. Dia menjelma sebagai seorang pemuda sakti mandraguna jarang tandingan. Setelah Sungsang merasa dirinya menjadi seorang sakti mandraguna, ia tak kerasan lagi tinggal di Belambangan. Timbulah kembali wataknya yang liar, untuk berkelana dan membuat keonaran di segala tempat. Koma bersambung jelit 13. Koma bersambung jelit 13. Koma bersambung jelit 13.